Jadi insya Allah ini mudah-mudahan Kalau enggak ada kendala sampai jam 10 malam Supaya bisa kulus juga Karena hari ini ada dua pemateri Materinya juga ada Organik sama Petrafic Untuk Petrafic nanti ada Pak Gianto Untuk organiknya dari Pak Rofik Bakhtiar Sebelumnya saya mulai dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kalau saya tanya semangat pagi Maka jawabnya harus pagi 3 kali ya Bapak Ibu ya Boleh di unmute Karena instruksi dari saya Tapi nanti setelah saya instruksikan untuk mute Nanti mohon izin saya mau mute Selama proses penyampaian materi Supaya tidak ada pihak yang merasa tergagu Dan untuk penyampaian informasi bisa lebih nyaman ya Saya minta semangatnya dulu Semangat pagi 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 Kurang rame ya Kurang rame ya Saya tanya dulu Semangat pagi 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 Masya Allah Terima kasih untuk Bapak Ibu Saya ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung Di acara Zoom Belajar bareng digital marketing Bersama jago digital Support penuh oleh GB Institute Pertama-tama mari kita Panjatkan puji syukur Alhamdulillah Karena sampai dengan malam hari ini Kita masih bisa ketemu Tata muka melalui online Di kelas Zoom malam hari ini Dalam kondisi yang sehat Prima Mudah-mudahan semuanya Dalam kondisi yang sehat Sampai dengan insya Allah Akhir bulan Agustus ya Kami selenggarakan event Zoom ini Gratis Untuk siapapun yang mau Belajar bareng digital marketing Saya ucapkan yang baru Datang Baru join Bisa langsung Ikutan aja Tapi sebelum ini Saya mau perkenalan singkat dulu ya Jadi acara pada malam hari ini Adalah Belajar bareng digital marketing Diselenggarakan oleh GB Institute Dan ini adalah Salah satu rangkaian acara Dari grand launching Produk terbaru kami Produk digital kami Yaitu E-Course Sembilan mantra digital marketing Produksi dari Jago Digital Salah satu unit Dismis kami di GB Institute Dimana Jago Digital ini Kami menyediakan produk Digital Salah satunya adalah E-Course Selain itu Kami juga Menyediakan Training Atau pelatihan Digital marketing Yang lebih spesifik Contohnya pelatihan Untuk E-Commerce Atau Shopee Lazada Topet Lalu ada pelatihan Juga khusus untuk Facebook Dan ada pelatihan Digital marketing Yang lain Dan ini Alhamdulillah Sudah berjalan Hari ke-17 Ini kan Tanggal berapa Sekarang Tanggal 16 Atau tanggal 15 Sekarang tanggal berapa Sampai lupa Saya 15 Tanggal 15 Oke berarti Ini sudah hari ke-16 GB Institute Secara konsisten Untuk membuat Acara Belajar bareng Digital marketing Jadi kami Benar-benar Bongkar Habis-habisan ya Mulai dari Tips-trik Sampai dengan Caranya Gimana sih Memulai berbisnis Online Dengan media gratisan Tapi khusus Malam hari ini Kita sudah masuk Ke tahap Petrafic Jadi kita sudah Mulai ngiklan Berbayar Nah Gimana kalau Organic traffic Dengan Petrafic ini Kita versuskan Akan seperti apa Dan bagaimana Tekniknya Kalau mau ngiklan Itu supaya Tidak Boncos Itu seperti Apa Itu ya Oke Saya lanjutkan Sedikit lagi Jadi bagi yang Belum tahu Ya GB Institute Itu apa Jago Bisnis Institute Ini kami adalah Training and Consulting Jadi selain kami Menyediakan Pelatihan Pelatihannya Apa saya Tidak hanya Tentang digital Marketing Tapi juga Tentang Bisnis Management Selain itu Kami juga Menyediakan Program Pendampingan Bisnis Untuk Beberapa Pengusaha Di seluruh Wilayah Indonesia Dan Alhamdulillah JB Institute Ini kami juga Punya unit Usaha Atau punya Unit Bisnis Dan Alhamdulillah Unit Bisnis Kami ini Kami sebut Dengan JB Store Dan JB Store Ini juga Mengimplementasikan Ilmu dari Sembilan Mantra Digital Marketing Ini Nah Kalau yang Belum tahu Apa sih Itu Sembilan Mantra Digital Marketing Ini Jadi Sembilan Mantra Digital Marketing Ini Adalah Media Pembelajaran Online Media Pembelajaran Yang kami Bentuk Dalam Berupa Video E-book Ada juga Zoom Semuanya Bapak Ibu Bisa Pelajari Sembilan Mantra Ini Adalah Bekal Untuk Pebisnis Pengula Pengusaha Yang Mau Melangkah Untuk Digital Marketing Atau UMKM Atau Bahkan Untuk Orang Yang Belum Melik Digital Sekalipun Yang Mau Memulai Berbisnis Online Itu Cocok Banget Bisa Belajar Sembilan Mantra Digital Marketing Kalau Ada Pertanyaan Di mana Bisa Dapatkan Sembilan Mantra Digital Marketing Ini Anda Bisa Langsung Menghubungi Langsung Afiliate Yang Mengundang Anda Zoom Pada Malam Hari Ini Mereka Tersebar Luas Di Seluruh Wilayah Indonesia Yang Salah Satunya Satu Dua Tiga Afiliate Kami Sudah Ada Di Kelas Zoom Malam Hari Ini Mendapatkan Ikut Sembilan Mantra Karena Melalui Afiliate Kami Anda Bisa Dapatkan Harga Promo Dan Potongan Sebesar 100 Rupiah Dimana Harga Normal Ini 299 Tapi Melalui Afiliate Anda Bisa Dapatkan Harga Promo Menjadi 199 Dan Ini Kita Baru Launching Tanggal 8 Agustus Kemarin Dan Masya Allah Alhamdulillah Bara Allah Peminatnya Sudah Sangat Luar Biasa Launching Baru 8 Agustus Dan Alhamdulillah Peminatnya Sudah Melebihi 100 Member Dan Dan Ini Belum Kami Jual Secara Serentak Menggunakan Petrafic Yang Insyaallah Nanti Tanggal 18 Kalau Tidak Ada Halangan Dan Kalau Misalkan Peminatnya Masih Banyak Kami Masih Buka Harga Promo 199 Sesuai Dengan Arahan Pak Rofik Bahtiar Jadi Perlu Diketahui Founder Dari JB Institute Ini Adalah Pak Rofik Bahtiar MPD Beliau Ini Pernah Bersejarah Mendirikan 20 Cabang Swing Music School Jadi Sekolah Musik Sampai Dengan 20 Cabang Beliau Punya Sampai Dengan Akhirnya Beliau Berhijrah Ke Bisnis Management Dan Digital Marketing Karena Beliau Ini Bisa Membaca Peluang Masa Depan Dimana Beliau Ini Yakin Bahwa Digital Marketing Itu Adalah Bisnis Yang Sangat Menjanjikan Dan Alhamdulillah Dari Tempat Satu Ketempat Lain Beliau Ini Sudah Investasikan Biaya Yang Tidak Sedikit Untuk Belajar Digital Marketing Mulai Dari Organik Sampai Dengan Pet Traffic Dan Sampai Terwujudnya Sembilan Mantra Digital Marketing Ini Adalah Salah Satu Apa Ya Salah Satu Apa Ya Salah Satu Bentuk Amal Yang Memang Beliau Mau Sebarkan Kebanyak Orang Karena Harapan Kami Ikor Sembilan Mantra Ini Akan Membawa Kebermanfaatan Yang Luar Biasa Untuk Pengusaha Pebisnis Pemula Untuk UMKM Yang Memang Betul-betul Ingin Berbisnis Melalui Online Saya Berharap Bapak Dan Ibu Semuanya Tidak Pernah Melewatkan Event Zoom Gratis Dari JB Institute Ini Karena Kami Memang Sengaja Untuk Hadirkan Mentor-mentor Luar Biasa Salah Satunya Malam Hari ini Ada Pak Sudianto Dimana Beliau Ini Akan Sharing Tentang Bagaimana Cara Bagaimana Ilmu Google Ads Dan Hari ini Juga Akan Disharingkan Bagaimana Caranya Untuk Ngiklan Organik Apa Bedanya Ngiklan Organik Dengan Ngiklan Berbayar Itu Seperti Apa Dan Kira-kira Apa Kelebihan Dan Minusnya Dimana Nanti Akan Dibahas Oke Saya Mau Perkenalkan Singkat Dulu Pemateri Malam Hari ini Salah Satunya Yang Pertama Ada Pak Profik Bahtiar Yang Tadi Sudah Saya Sedikit Sampaikan Beliau Ini Adalah CEO Sekaligus Founder Dari JB Institute Dan JB Institute Sudah Berdiri Lebih Dari Lima Tahun Alhamdulillah Dan Makin Kesini Makin Luar Biasa Omsetnya Pak Rafik Bahtiar Dengan Menerapkan Ilmu Sembilan Mantra Ini Ya Pak Beliau Sudah Punya Beberapa Tim Pasukan Digital Lebih Dari 30 Pasukan Digital Yang Beliau Punya Dan Semuanya Ini Menggunakan Metode Organik Terakhir Omset Beliau Sudah Mencapai 200 Juta Hanya Dengan Mempunyai 7 Store Dan Ini Menerapkan Ilmu Dari Sembilan Mantra Digital Marketing Mudah-mudahan Kalau Untuk Saat Ini Masa PPKM Pembatasan Sosial Tidak Bisa Menyelenggarakan Training Secara Offline Maka Dibuatnya Sembilan Mantra Digital Marketing Dari Jagu Digital Ini Digawangi Langsung Oleh Selaku CEO Dari JBNC Mudah-mudahan Membawa Kebermanfaatan Dan Bisa Diimplementasikan Langsung Diaplikasikan Langsung Oleh Bapak Dan Ibu Semuanya Untuk Pemateri Kedua Ada Pak Sugianto Malam Hari Ini Pak Sugianto Ini Adalah Owner Dari Tazada Beliau Ini Adalah Pakar Dari Google Ads Yang Malam Hari Ini Sudah Menyempatkan Waktu Luar Biasa Terima Kasih Banyak Pak Sugianto Di salah Kesibukannya Sudah Berkenan Untuk Sharing Materi Bersama JB Institute Sebetulnya Saya Malam Hari Ini Sedang Ada Acara Saya Sedang Ada Di Rumah Orang Tapi Karena Permintaan Bos saya Pak Rafiq Batiyar Ini Untuk Minta Di Moderatori Jadi Tidak Apa Monggo Biar Terkesan Lebih Formal Harapan Kami Bapak Dan Ibu Sampai Dengan Akhir Bulan Insya Allah Kalau tidak Ada Halangan Kami Terus Selenggarakan Dan Kami Berjanji Kalau Misalkan Ini Pesertanya Sampai Seribu Ya Akan Ada Closing Besar-besaran Ini Nanti Pak Rafiq Bersama Gurunda Yang Alhamdulillah Kami Sudah Ada Kerjasama Khusus Pak Rafiq Dan Gurunda Coach Fahmi Coach Dokter Fahmi Ini Sedang Ada Project Mudah-mudahan Kalau Misalkan Ini Kami Bisa Menghadirkan Seribu Peserta Beliau Akan Hadir Bersama Kita Di Tengah-tengah Kita Untuk Memberikan Insek Baru Untuk Kita Semuanya Betul Ya Pak Rafiq Sepertinya Sudah Perlu Basa-basi Lagi Semuanya Sudah Menunggu Dan Ini Sudah Ada Sekitar 55 Peserta Dan Masih Akan Ada Banyak Lagi Kira-kira Mau Siapa Dulu Pak Sudianto Atau Pak Rafiq Dulu Siapa Pak Rafiq Ya Pak Rafiq Dulu Ya Boleh Silahkan Pak Nanti Setelah Pak Rafiq Langsung Estafet Gitu Aja Atau Kita Buka Sesi Tanya Jawab Juga Boleh Nanti Oke Kalau Gitu Pak Itu Saja Pengantar Dari Saya Nanti Kita Ketemu Lagi Semoga Bapak Dan Ibu Bisa Mengikuti Acara Malam Hari Ini Dengan Sangat Nyaman Pastikan Posisi Duduk Anda Senyaman Mungkin Jangan Lupa Siapkan Teh Dan Kopi Serta Cemilannya Karena Malam Hari Ini Akan Cukup Panjang Sampai Jam 10 Insya Allah Selamat Mengikuti Belajar Badan Digital Marketing Bersama JB Institute Saya Langsung Kembalikan Pak Pak Rofi Silahkan Pak Waktu Dan Tepat Saya Persilahkan Oke Terima kasih Mbak May Mbak May Sudah Hampir Satu Tahun Sama CB Luar biasa Jadi Tim-tim Kita Hampir Setahunan Jadi Awet Awet Kalau Mau Tahu Caranya Bagaimana Bangun Tim Mbak May Nanti Jago Oke Izin Pak Tazjada Saya Mungkin 30 menit Untuk Pengantar Supaya Mulus Progresnya Training Hari ini Jadi Teman-teman Saya juga Ikut Kelasnya Beliau Google Ads Beliau Salah satu Guru saya Yang saya Undang Semua Di sini Dan guru Saya Semua Dan saya Dekat Sama Beliau Besok Ada Mas Azam Usia 12 Tahun Di Kam Keting Terus Ada Mas Habibi Nanti Ada Mas Pak Susanto Banyak Kalaupun Belum Nanti Kita Jatalkan Jatalkan Jadi Judul Hari Ini Bagaimana Mengkombinasikan Mungkin Pak Tazjada Bisa Open Kita Interaktif Dulu Oke Sebelum Jadi Kita 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 Formal Oke Siap Kita Kita Akan Diskusi Tentang Ini Jujur Pak Tazjada Saya Lebih suka Interaktif Seperti Ini Dibandingkan Lancar Jujur Pak Tazjada Ini Menggunakan 100% Iklan Atau Ada Organiknya Organik Ada Terus Kemudian Iklan Juga Ada Nanti Saya Akan Share Gimana Saya Mulai Dari SEO Sampai Saya Ke Iklan Saya Mungkin Maksimal 30 Menit Jadi Nanti Bisa Memaksimalkan Satu Jam Setengah Jadi Saya Harus Harus Pengantar Dulu Biar Nanti Teman Teman Faham Kenapa Memang Disini Memang Sedikit Pesertanya Ketika Iklan Karena Memang Kombinat Iklan Tidak Terlalu Tinggi Makanya Teman Pak Kolel Mungkin Saya Membuat Kelas Ini Tujuannya Supaya Apa Walaupun Kita Menggunakan Organik Tapi Kita Juga Harus Dengan Iklan Itu Pesannya Di Situ Sebenarnya Jadi Jangan Sampai Kita Saya Disini Full Organik Ya Setuju Tapi Kita Kita Harus Belajar Jadi Belajar Itu Secara Utuh Dulu Belajar Secara Utuh Belajar Secara Holistik Baru Nanti Saya Sendiri Kita Juga Lagi Iklan Kita Juga Iklan Tetapi Kita Punya Tim Yang Full Online Organik Jadi Saya Mungkin Maksimal 19 30 Berarti Pak Tasyada Ini Sekarang Maka Main Youtube Organik Juga Ya Kalau Dulu Saya Organik SEO Terus Kemudian Saya Main Di Iklan Terus Saya Mau Membangun Kembali AC Digital Lagi Kalau Boleh Tahu Kenapa Organiknya Dikara Kenapa Kok Fokus Iklan Aja Apa Alasannya Apa Memang Harus Fundasinya Organik Terus Iklan Atau Seperti Gini Teman-teman Supaya Disini Faham Karena Disini Jujur Peserta Disini Tidak Semuanya Ngerti Online Jadi Disini Anggap Peserta Disini Mungkin Baru Faham Pak Paul Lihat Baru Main Di Online Supaya Ini Jangan Dianggap Peserta Disini Jago Jago Kita Mulai Basic To Basic Pemahaman Yang Basic Ya Oke Jadi Seperti Itu Teman-teman Mungkin Pak Tasada bisa jelasin dulu sejarah Tasada dulu atau perjalanan jenengan ketika Ketika Belajar Online Seperti apa Suka juganya dulu mungkin Biar 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 Oke Jadi Gini ya Jadi Dulu saya itu Saya dulu Bekerja di sebuah perusahaan Di sebuah Biar Farmasi Terakhir saya sebagai seorang District Manager Di sebuah Biar Farmasi Tapi sebelum jauh itu Saya juga Mulai pelan-pelan itu Membangun sebuah aset digital Mulainya dari mana Sama Ketika Saya itu Mulai dari Facebook Spam ke grup-grup Kemudian bangun SEO Dan ternyata Apa yang saya bangun Itu Dari aset digital itu Mulai SEO Kemudian dari Facebook Organik Itu Menyelamatkan saya Ketika saya Resen dari sebuah pekerjaan saya Kan gitu Saya dirisenkan Nah itulah yang buat saya itu Akhirnya bisa bertahan Sampai sekarang Gitu Dan Dan cara-cara itu Cara-cara organik itu Saya pernah pakai Cara organik itu Ya spam-spam Kayak gitu Alhamdulillah Saya dulu jualan S2 terkanan itu Bisa per bulan Bisa seribu piece Nah itu Itu Kebetulan Pada saat itu Ada Ya selain gabungan Dari Networking Terus Kemudian Saya dapat Orang yang Pinter iklan Alhamdulillah Ada pinter iklan Di Facebook Itu Satu hari Bisa 40 Itu 40 Resi Satu hari Itu Jadi saya Akhirnya Melayani Aja Kan gitu Jadi itu Nanti ada Bapak trik sih Kan gitu Gimana caranya Kita Itu Bisa dipercaya Oleh orang Advertiser Kan gitu Atau istilahnya Kita ini butuh Advertiser Itu Kebanyakan Itu butuh Satu Dia butuh Reseller Butuh Supaya cepat Enggak Nekom-nekom Saya Saya Dengan cara Itu Padahal Advertiser Saya Ini Juga Tau Tokopedia Juga Tau Harganya Tapi Kenapa Dia memilih Saya Harga Lebih Jauh Lebih Mahal Dulu Setelah Terkenan Itu Harganya Itu Kurang Lebih Masih Harga 40-50an Dia tahu Harga Pokoknya Di Tokopedia Tapi Dia memilih Saya Karena Saya Ngetok Di JNE Itu Sudah Saya Bungkusin Semua Jadi Tinggal Nempelin Ini Tinggal Nempelin Apa Itu Namanya Resi Jadi Dalam Waktu Hitungan Menit Resi Keluar Makanya Dia Gila Cepat Seorang Advertiser Dia Tugasnya Hanya Iklan 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 Aja Kan Gito Tapi Ijalahnya Saya Hanya Kesamanya Di Situ Akhirnya Ketika Itu Sudah Sudah Jenuh Iklannya Ya Sudah Selesai Sudah Masanya Tapi Saya Sudah Menikmat Tiga Bulan Itu Bisa Ribuan Perbulan Alhamdulillah Sampai Ini Riset Dari Supplier Pun Nanti Diajarin Boleh Siap Menyari Supplier Seribu Di Sopi Di Lazada Itu Nanti Bisa Disharing Menarik Boleh Tapi Sebelumnya Mungkin Pas Jam 8 Kita Mulai Nanti Pak Tazada Masuknya Jam 20 30 Jadi Nanti Selesai Supaya Teman 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 Disini Pondasinya Kuat Sebentar Sampai Sembilan Mantra Seperti Apa Nanti Jalan Masuk Langsung Melanjutin Poin Moga Oke 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 Teman-teman Kita Kembali Ini Teman-teman Disini Baru Kenal Nama saya Rofi Badiar Dari JP Institute Nah Ini Rangkuman Dari Slide 9 Mantra Teman-teman Oke Ini Salah Satu Tim Saya Ini Alumni Grounded Ini GLC Terus Ini Saya Pernah Jadi Wira Usaha Mudah Mandiri Wira Usaha Mudah Mandiri 2014-2015 Itu Dari 8000 Diambil 10 Besar Nah Ini Kantor Saya Teman-teman Jadi Kantor Saya Itu Ada Tiga Yang Satunya JB Herbal Ruko Yang Satunya JB Beauty Itu Rumah Dekat Rumah Yang Satunya Rumah Tempat Tinggal Saya Nah Ini Salah Satu Tempat Tinggal Saya Ini Diisi Oleh Lima Orang Tim Manajemen Saya Nah Teman-teman Nanti Mungkin Hari Apa Nanti Ada Kita Undang Nanti Kita Undang Nanti Beberapa Mentor Kita Untuk Mawun Tim Nanti Ada Sendiri Nah Ini Salah Satu Kantor Kami Yang Ada Di bawah Di bawah Jadi Yang Atas Ini Rumah Isinya Tim Manajemen Terus Yang Bawah Ini Kantor Kita Isinya 30 Orang Nah Teman-teman Kenapa Kita harus Digital Marketing Kenapa Kita harus Online Karena Online Ini Justru Dengan Pandemi Ini Omset Kita Naik Dan Saya Menemukan Pola Bahwa Kebanyakan Digital Marketer Itu Tidak Ngefek Ketika Ada Pandemi Jadi Teman-teman Yang Saat Ini Belum Mulai Online Saran Saya Mulailah Mendalami Digital Marketing Baik Itu Berbayar Maupun Gratisan Maupun Reseller Ikut Aja Kenapa Eranya Sekarang Buka Tidak Jelas Rancu Ketidak Pastian Rumit Dan Ini Fakta Bagaimana Kami Punya 30 Tim Dimana Gajinya Tim Sekitar 40 Juta Perbulan Itu Kalau Misalkan Kita Tidak Inovasi Gimana Kita Mau Gaji Karyawan Ini Menjadi Tantangan Bayangin Kalau Punya Karyawan 300 200 Gimana Bikirnya Jadi Langsung Aja Teman-teman Ini JB Store Poinnya Adalah Teman-teman Ketika Teman-teman Mulai Bisnis Teman-teman Bisa Mulai Dari Rumah Artinya Jangan Sampai Rumah Itu Dijadikan Alasan Untuk Kita Tidak Online Saya Berapa Kali Ngulang Kata-kata Ini Kenapa Supaya Masuk Dalam Bawah Saat Supaya Teman-teman Berubah Ilmu Sudah Ada Cara Sudah Ada Mentor Sudah Bahkan Ada Mentor Saya Besok Itu 12 Tahun Omset Sudah Luar Biasa Mas Azam Jual Buku Fashion Semuanya Masa Kita Kalah Dengan Anak Usia 12 Tahun Besok Kita Undang Saya Mulain Dari Sini Kita Mulai Dari Ruang Tamu Modalnya YV Sampai Recruitment Ini Kantor Kami Saya Langsung Disini Akan Review Apa 9 Mantra 9 Mantra Lebih Ke Fondasi Sebelum Kita Add Sebelum Kita Ngiklan Saya Di Bagian 30 Menit Pertama Ini Saya Ingin Menjelaskan Apa Itu 9 Mantra Itu Supaya Teman-teman Ketika Ngiklan Sudah Ada Gambaran Ini Salah Satu Mas Adi Beberapa Tamu-tamu Kita Jadi Kita Punya 30 Tim Itu Satu Ruangan Isinya 4 Sampai 5 Orang Dan Mereka Ada Target Per Tim Sekitar 20 Sampai 30 Juta Dan Shift Target Terus Setah Bulan Walaupun Pandemi Pandemi Aja Omset Apalagi Kalau Enggak Ini Contohnya Seperti Ini Gurunda Kita Kecuami Kita Kita Kolaborasi Dengan Kecuami Kita Undang Tanggal 22 Target Seribu Peserta Terus Ini Kantor Kami Kantor Kami Ini Sewanya Cuma 10 Jutaan Setahun Tetapi Omset Pertahun Bisa Kalau 150 Kali 12 Berarti 1,5 M Omset Berarti Kontrakan 10 Juta Tapi Bisa Omset 5 M Pertahun Dan Kami Akan Kontrak Lagi Sebelahnya 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 Dan Kita Akan Duplikasi Terus Kita Sudah Mulai Tempat Ketiga Sekarang Tempatnya Di Sederjau Nah Mulainya Dari Mana Mulainya Dari Mana Nah Nanti Mas Tas Jada Nanti Ngisi Jam 9 30 Itu Akan Mengisi Terkait Tentang Posting Terkait Tentang Google Ads Jadi Saya Tanya Kira-kira Ketika Kita Beriklan Di Google Ads Butuh Kata Kunci Kira-kira Kira-kira Kalau kita Ngiklan Di Facebook Di Google Ads Butuh Email Enggak Butuh Password Juga Penting Karena Kalau Misalkan Kita Tidak Di Manajemen Password Email Juga Tidak Di Manajemen Masalah Enggak Betul Harus Di Manajemen Dari Awal Betul Makanya Gini Pak Tas Jada Ini Nanti Akan Sharing Bagaimana Dengan Modal 6.000 10.000 Tapi Bisa Dapat Lead Karena Kita Butuh Landing Page Kalau Di 9 Manta Deskripsi Kita Pun Ada Landing Page Di Sini Ada Posting Media Posting Media Salah Satunya Menggunakan Google Ads Menggunakan Iklan Kami Sepakat Dengan Pak Tas Jada Ini Google Ads Kita 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 Terapin Facebook Kita Kita Terapin Pokoknya Semua Lini Semua Channel Semua Titik Yang Memang Itu Bisa Menghasilkan Kita Gas Di Situ Intinya Nah Tentunya Itu Terkait Tentang Karakteristik Produk Teman-teman Hari ini Saya akan Sharing Apa Yang Kami Lakukan Di JB Ini Semua Ada Di Member Ada Di Zoom Selama Tiga Hari Anda Kalau Mau Lihat Video Mungkin Dua Minggu Baru Selesai Video Pertama Kata Kunci Kata Kunci Jadi Nanti Ketika Tazhada Nanti Menyampaikan Tentang Golden Keyword Otomatis Kata Kunci Apa Sehingga Kata Kunci Itu Menjadi Fondasi Ketika Teman-teman Mau Ngiklan Walaupun Ngiklan Itu Di Facebook Ad Walaupun Di Google Ad Kata Kunci Menurut Saya Penting Semua Dan Di Sini Sudah Ada Beberapa Tahapan Nanti Bisa Di Pertajam Lagi Di Member Area Yang Kedua Adalah Kita Berbicara Tentang Kaedah Email Kita Membuat Email Email Kita Harapannya Supaya Kita Tidak Lupa Misalkan Teman-teman Punya Seribu Kata Kunci Tinggal Milih E-mail Mana Yang Dibutuhkan E-mail Mana Yang Mau Dipakai Jadi Dari Kata Kunci Jadikan Email Menjadi Bagian Dari Ekskusi Dari Kata Kunci Tadi Yang Ketiga Adalah Password Saran Saya Mulai Memanajemen Password Karena Kita Ini Mau Nyerang Ke Berbagai Platform Kita Mau Nyerang Ke Beberapa Lini Mulai Dari Facebook Ad Mulai Google Ad Mulai Dari Youtube Mulai Dari Facebook Marketplace Semua Kita Serang Itu Dimana Yang Ke Delapan Yang Kedelapan Kita Kita Sharing Salah Satu Ekskusinya Adalah Google Ads Salah Satunya Adalah Facebook Ads Salah Satunya Adalah Apapun Itu Yang Berhubungan Dengan Platform Karena Google Ads Platform Teman Tentukan Apa Password Tentukan Apa Password Tentukan Hidup Berat Terdiri Dari Hidup Lebih Berat Oke Mute Oke Kecil Angka Simbol Jadi Pak Farid Pak Farid Hadir Komandan Jenengan Kira-kira Jadwalnya Kapan Kosong WA Kayaknya Kita Diunduk Satu Minggu Lagi Jadwal Saya Penuh Tapi F-L-E Penuh Jadi Murid Pak Rofik Oke Jadi Saya Minta Masukannya Pak Farid Dengan Sedihan Manta Ini Harapannya Banyak Yang Terbantu Dan Kami Banyak WA Teman-teman Setiap Terima kasih Pak Saya Lihat Videonya Ini Cukup Terbantu Bagi Pemula Oke Disini Email Username Teman-teman Teman-teman Buat Username Berarti 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 Bagaimana Penawaran Teman-teman Dalam Satu Halaman Kalau Di Kita Biasanya Di Landing Page Di Marketing Atau Di Sales Page Kita Menggunakan Operating Dan seterusnya Teman-teman Siapin Dulu Gambar Video Siapin Dulu Semua Yang Berhubungan Dengan Bahan Untuk Di Posting Itu Esensinya Disitu Contoh Ini Deskripsi Pelatihan Jail Marketing Ada Training Ada Kantor Itu Lengkap Teman-teman Siapin Yang Ketujuh Tag Tanda Ini Mantra Yang Ketujuh Jadi Mantra Pertama Kata Kunci Mantra Kedua Gimel Ini Benar-benar Bertahap Benar-benar Step by Step Terstruktur Sistematis Ternyata Satu Video Satu Jam Satu Jam Sampai Satu Jam Ini Contoh Kita Membuat Kata Kunci Yang Menarik Itu Yang Posting Baru Teman-teman Yang Kedelapan Mantra Kedelapan Kita Bicara Posting Teman-teman Mau Posting Yang Mana Hari Ini Kita Memilih Google Ads Turunan Dari Iklan Bagaimana Ini Turunan Dari Website Pak Pak Kalil Jadi Ini Lanjutan Dari Pak Eko Kemarin Jadi Teman-teman Ini Adalah Alat Menyerangan Dan Yang Terjadi Di Luar Sana Adalah Mereka Mereka Itu Fokus Pada Youtube Tapi Tidak Memperhatikan Kaedah Kaedah Jadi Dia Fokusnya Adalah Belajar Facebook Ads Belajar Google Ads Tapi Tanpa Dilandasi Dengan Fondasi Kata Kunci Fondasi Password Fondasi Username Fondasi Tag Dan Ini Menjadi Masalah Makanya Kalau Kita Belajar Filosofi Dulu Latar Belakang Dulu How to Saya Hari ini Sampai 20.30 Menyampaikan Latar Belakang Dulu Kami Menyampaikan Fondasi Dulu Alasan Kenapa Ada Google Ads Kenapa Kita Belajar Sembilan Mantra Karena Kita Mau Mengeksekusi Teman-teman Bisa Komentar Teman-teman Mau Main Apa Ada Yang Main Semuanya Dengan Satu Kata Kunci Ada Yang Fokus Satu Platform Tapi Berkualitas Ada Yang Fokus Sedeng Sedeng Kalau Di JB Institute Kita Selalu Menggunakan Yang Paling Bagus Facebook Market 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 Tema Organic Facebook Market 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 Yang Paling Mudah Apa Yang Kita Lakukan Anda Memilih Yang Mana Ini Berhubungan Dengan Citra Diri Teman-teman Berhubungan Dengan Jati Diri Teman-teman Keburukan Teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Pasion Di Youtube Dan Jago Buat Video Main Di Youtube Kalau Misalkan Belum Ada Tim Iklan Belum Ad Fokus Di Organic Tapi Kalau Sudah Ada Dana Minimal Hari Ini Teman-teman Ada Pemahaman Bahwa Ternyata Jagu Digital Sepakat Dengan Adanya Ad Dengan Saya Mengundang Pak Tersadar Tadi Seperti Itu Kalau Boleh Sharing Silahkan Di Comment Kira-kira Teman-teman Mau Main Apa Disini Silahkan Mungkin 5-10 Orang Anda Mau Main Apa Dengan Catatan Kita Sudah Belajar Sembilan Mantra Jadi Sembilan Mantra Itu Framework Kerangka Kerja Kerangka Berpikir Bagaimana Digital Marketing Mulai Dari Dasar Mulai Dari Nol Saya Menemukan Sebuah Pola Kebetulan Saya Konsultan Bisnis Management Dan Menemukan Pola Bahwa Mereka Ketika Belajar Itu Acak Dia Belajar Youtube Ke guru Ini Belajar Facebook Ke guru Ini Belajar IG Ke guru Ini Belajar TikTok Ke ini Tapi Filosofinya Enggak Dapat Filosofinya Enggak Dapat Sehingga Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Kecewa Dan Frustrasi Enggak Klosing Akhirnya Enggak Incerah Ke Dijama Keting Mungkin Seperti Itu Yang Dirasakan Selama Ini Setelah Dari Satu Sampai Kedelapan Teman-teman Baru Evaluasi Kita Fokusnya Kedelapan Hari Ini Makanya Kenapa Kita Undang Mentor GMB Mentor IG Nanti Mafia Sakti Sudah Mau Intinya Banyak Mentor-mentor Yang Fokus Di Satu Bidang Saya Ikut Melihat Pak Tasyada Ini Selama Sebulan Saya Diajarkan Banyak Modul Itu Segini Itu Modul Google Ads Saya Ikutin Benar Saya Paksa Saya Praktek Google Ads Sekarang Saya Merasa Bahwa Saya Tidak Mampu Google Ads Tapi Saya Ingin Mempelajari Google Ads Akhirnya Saya Menemukan Sebuah Pola Ternyata Google Ads Mudah Ternyata Google Ads Gampak Tetapi Tetap Fondasinya Sembilan Sembilan Mantra Ini Berapapun Bisnis Sembilan Mantra Ini Bisa Dipakai Ini Satu Bisnis Satu Framework Kata kunci Ini Kalau Pak Kalian Nggak Hafal Ini Sertifikanya Nggak Dikeluarin Nanti Tanggal 18 Kita Mulai Kick Off Untuk Program Penampingan 3 Bulan Pertama Kata kunci Gmail Banyak Mama Ibu Ibu Yang Akunnya Tidak Dimanajemen Dengan rapi Punya Akun 30 Tapi Nggak Jelas Dimana Password Punya Email Tapi Nggak Jelas Dimana Sehingga Ketika Kita Mau Posting Ketika Kita Mau Eksekusi Bingung Itu Poinnya Disitu Makanya Mulai Dari Awal Manajemen Kata kunci Manajemen Gmail Manajemen Password Manajemen Judul Itu Di Awal Selesai Itu Poinnya Nah Setelah itu Teman-teman Anda memilih Dan hari ini Masih ada 15 menit lagi Hari ini Saya akan Bagaimana Cara saya Membangun Pasukan Digital Dengan Organik Ingat ya Nanti Teman-teman Jurinya Teman-teman Pilih yang mana Pilih organik Atau Petrafic Silahkan Disimpulkan Nanti Jam 10 00 Nah Saya akan Terkait Tentang Bagaimana Saya Menjadakan Organik Dan Salah Satunya Sembilan Matanya Ini Ilmunya Nah Ini salah satu Youtube Facebook IG Ini salah satu Platform Nah Silahkan Teman-teman Pilih Nah Ini lanjut Nah Teman-teman Jadi Kalau kita gunakan Facebook Teman-teman Kata kujinya Disini ada Facebook pribadi Ada Facebook group Facebook fanspeck Sama Marketplace Kalau teman-teman Ukur Tenaga Uang Waktu Jadi Kalau teman-teman Memang Mampunya Itu Defensive Marketplace Ya Fokus Defensive Marketplace Kalau teman-teman Mampunya Itu Defensive Pribadi Ya Defensive Pribadi Kalau teman-teman Mampunya Itu Defensive Ya Defensive Prinsip Kita Tidak Harus Semuanya Pakai Gunakan Yang Anda Nyaman Dulu Dan Saya punya guru Saya pernah Beli e-course Mas Prianga Itu dia Fokus Explore Youtube Saya Ambil Seminggu Mempelajari Videonya Youtube Marketing Mulai Dari A Sampai Sampai Semuanya Keren Banget Teman-teman Nanti Bisa Beli Nah Yang Menjadi Masalah Ini adalah Anda Di Youtube Setengah Setengah Di Resalor Setengah Setengah Di IG Setengah Setengah Bangun Tim Setengah Setengah Akhirnya Anda Stres Anda Bingung Anda Tidak Menjalankan Dalam Marketing Tidak Omset Ciri-cirinya Simple Ketika Ada Omset Berarti Benar Saya Jualan Facebook Marketplace Omsetnya 150-200 Juta Berarti Benar Artinya Kalau Misalkan Tidak Benar Berarti Tidak Omset Bahkan Tanpa Saya Jalan Tim Saya Meeting Setiap Dua Jam Meeting Setiap Minggu Meeting Setiap Bulan Meeting Setiap Tiga Bulan Itu Sudah By Desain Semua Dan Harapan Saya Nanti Pak Kualir Bisa Menduplikasi Ini JB Lamongan Sudah Buka Tinggal JB Mojokerto Nanti JB Mana Kita Ada Satu Kantor Amin Mojokerto Dulu Pak Kualir Saya Membuka Kantor Tanpa Training Makanya Sekarang Ini Seleksi Jadi Yang Buka Cabang JB Harus Lulus Tiga Bulan Pendampingan Karena Supaya Kita Nggak Miss Konten Konteks Jadi Kalau Pak Kualir Nanti Tiga Bulan Lulus Dalam Program Pendampingan Nanti Langsung Saya Bahkan Saya Selakin Tempat Ibaratnya Tapi Pak Kualir Sudah 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 Harapan Teman-teman Bisa Praktek Kalau Teman-teman Dapat Insta Pasteng Praktek Pertama Facebook Personal Konsisten Konsisten Pak Kualir Ini untuk Anda Afiliate Afiliate Dan Saya Tidak Akan Memaksa Afiliate Untuk Bertunggu Kalau Dia Tidak Mau Bertunggu Yang Pertama Adalah Konsisten Routine Saya KPS Saya Perhari Satu Video Mulai Bulan Agustus Disini Bisa Bagi Tulisan Video Gambar Info Bermanfaat Jadikan Teman-teman Itu Orang Yang Expert Di Bidangnya Itu Poinnya Disitu Karena Sharing Sharing Baru Selling Jangan Selling Talk Pak Kualir Mulai Dari Kata Kunci Selling Pak Kualir Mulai Belajar Tentang Apa Yang Ada Di Sembilan Mantra Tolong Disampaikan Ke Market Ke Siapapun Contohnya Saya Saya Hari Ini Ada 100 Orang 90 Orang Ini Kenapa Mau Mendengarkan Pak Tasjada Sama Saya Karena Saya Mau Sharing Bagaimana Manfaat Dari Facebook Ini Luar Biasa Profil Yang Menarik Ini Salah Satu Acara Kemarin Saya Undang Ini Pesertanya 300 Orang Dan Saya Prediksi Memang 300 Orang Nanti Saya Undang Itu 1000 Orang Saya Punya Bimbel Internet Marketing Di Sini Ada Intro Business Coach Mentor Di Jago Bisnis Owner Jago Bisnis Websitenya Profik Jago Bisnis Profik Blatiyar .com Jadi Jadikan Facebook Anda Ini Benar-benar Portofolio Yang Ketika Melihat Orang Dilihat Orang Itu Teras Itu Saya Belum Hebat Seperti Dewa Eka Seperti Masa Masa Tetapi Sedikit Ilmu Dibagikan Itu Lebih Baik Daripada Berbagi Sama Sama Sali Jangan Sampai Anda Menunggu Banyak Ilmu Baru Berbagi Berbagi Seadanya Ada Terus Advance Setiap Hari Tajetnya 5.000 Jadi Kalau Teman-teman Belum 5.000 Berarti Teman-teman Tidak Menggunakan Pare Itu Karena Dari 5.000 Pertemanan Nanti Itu Dimonetize Jadi Minimal 250 Grup Udah Dapat Berapa Grup Pertemanannya Berapa Pertemanan Pertemanannya Masih sekitar 2.500 Selesai Kalau Teman-teman Di Ad Semua Teman-teman Minimal Teman-teman Di Grup Saya Yang 300 Itu Di Hidup Anda Pasti Berubah Jadi Sebenarnya Teman-teman Kita Hanya Masalah Mindset Hal-hal Terkecil Dari Diri Kita Di 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 Depan Laptop Di Depan HP Kita Bisa Menggunakan Facebook Marketing Tapi Kita Tidak Pernah Posting Kita Tidak Pernah Memanfaatkan Teknologi Jadi Kalau Teman-teman Mengeluh Ini Gimana PKKB Buktinya Di JPE Institute Launching Product Kita Udah Hampir 20 Juta Untuk Jualan E-Course Ini Sebelum Launching Kita 70 Sekarang Perhari 10 15 Rata-rata 1 jutaan Perhari Artinya Bahwa Kami Sebagai Praktisi Di Jidak Marketing Sangat Bersyukur Dengan Profesi Saya Kenapa Karena Dengan Adanya COVID-19 Ini Kita Bisa Mengeksplore Peluang-peluang Banyak Dan Kita Bisa Lebih Fokus Dan Teman-teman Harapan Kami Ketika Belajar Dari Jb Jgo Jital Minimal Dapat Inset Dan Praktik Kita Tidak Tau Mana Yang Berhasil Kita Tidak Tau Kita Mencoba Semua Tapi Sudah 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 Tahun Terakhir Terakhir Tidak Tidak 5.000 Kalau Biasa Sepat Konten Routine Kami Punya Hardisk Isinya Konten-konten Yang Siap Dipublish Kami Memiliki Banyak Sekali Artikel Yang Siap Dipublish Di Beberapa Akul Yang Lain Artinya Teman-teman Harus Punya Sesuatu Ciri-ciri Orang Berbagi Itu Karena Punya Sesuatu Jadi Kalau Teman-teman Tidak Punya Sesuatu Berbagi Apa Isi Terus Ilmu Belajar Limpahan Dari Ilmu Kita Itu Jadi Amal Jariah Kita Itu Bisa Berbagi Tim Terus Disini Aktif Interaksi Penting Untuk Menambah Leads Teman-teman Semua Dengan Ketentuan Lakukan Setiap Hari 10 Menit Tembus Minus Minus Jadi PR-nya Itu Sudah 5000 Dulu Ada Teman-teman Yang Bilang Sebenarnya Bukan Masalah Interaksinya Kalau Teman-teman Itu Bisa Memonetize Dari 5000 Pertemaran Dari 250 Bagaimana Hasilnya Luar Biasa Interaksi Penting Untuk Engagement Let Reply Comment Lakukan Saya Mungkin Belum Konsisten Tapi Saya Akan Lakukan Dengan Saya Seperti Ini Otomatis Saya Paksa Diri Saya Untuk Komitmen Seperti Itu Buat E-book Teman-teman Sudah Baca E-book Ini Terus 250 Peserta Dalam 1 WA Teman-teman Jadikan 250 Orang Terdekat Anda Itu Target Market Anda Itu Dulu Poinnya Apapun Produknya Percantikan Boleh Fashion Boleh Produk Digital Boleh Yang penting Bagaimana Ketika Anda Closing Satu Sebulan Itu Anggap Satu Sibu Berarti Anda Punya Omset Itu Dua Juta Setengah Gitu Kalau Anda Memang Benar-benar Mengaplikasikan Organik Ini Contohnya Ini S3 Pelasgung Digital Kita Sudah Tiga Grup Sekarang Otw Kompak Silahkan Duplikasi Anda Bisa Duplikasi JP Bisa Buat Produk Anda Sendiri Ini Salah Satu Closing Kita 50 Pertama 5 Juta Sebelum Launching Ini Hasil Dari Facebook Organik Ini Salah Satu Transfer Kita Di Beberapa Bulan Minggu Terakhir Hampir Seti Hari Kita Ada Closing Ini Salah Satu Produk Kita Harga Nomor Nomor Rp 2.99 Harga Promo Rp 1.99 Sampai Tanggal 18 Harga Afiliate Ini Sampai Tanggal 7 Kemarin Closing Sekitar 50 70 Orang Sekarang Kita Lanjut Jadi Manfaatkan Facebook Personal Untuk Untuk Trust Bangun Trust Anda Expert Di Mana Anda Personal Binary Apa Itu Yang Pertama Kalau Kita Bicara Organik Yang Kedua Kita Facebook Market Place Ini Caranya Pilih Kategori Sesuai Produk Untuk Kolam Apa Yang Akan Dijual Sesuai Dengan Produk Anda Tambahan Harga Bilokasi Banyak Dimati Cek Di Google Clans Apa Yang Dibutuhkan Baru Diposting Ini Contohnya Tawarkan Di Grup Jual Beli Yang Anggutanya Di Atas 1000 Orang Diterbitkan Jadi Sebenarnya Kalau Di Facebook Market Place Ini Yang Kita Lakukan Di Team Kita Ini Perhari Kita Posting Saya Akan Sharing Cara Main Kenapa Omset Sehari Itu 7 Juta Atau Sehari 5 Juta Minimal Gimana Caranya Ini Saya Share Jadi Kira-kira Begini Polanya Masih Kurang 3 Menit Lagi Jadi Kira-kira Begini Polanya Untuk Mendominasi Di Facebook Marketplace Untuk Satu Kota Pertama Tentukan Keyword Yang Ini Didominikasi Disini Misalkan Ini Serum Ice Sidoarjo Atau Madu Sidoarjo Atau Jasa Sidoarjo Apapun Itu Tentukan Satu Keyword Yang Kedua Buat Judul Untuk Post Product Sesuai Dengan Akun Disini Kita Pakai 50 Akun Maka Kita Akan Buat 50 Judul Berbeda Namun Harus Mengandung Kata Kunci Yang Ketiga Karena Kita Menggunakan 50 Akun Maka Kita Siapkan 50 Foto Berbeda Lebih Bagus Jika Setiap Produk Punya Tiga Foto Kategori Sama Kalau Kita Mau Menguasai Otak Dengan Seperti Ini Bisa Tinggal Anda Mampu Atau Mau Atau Punya Tenaga Atau Enggak Ini Bisa Menggunakan Anak Magang Yang Kemarin Dibahas Sama Badiva Di sini Kita Sudah Mempunyai 50 Judul 50 Foto Tadi Yang Nomor Satu Matra Pertama Kata Kunci Kita Tinggal Respusi Ini Cara Main Yang Paling Penting Cara Main Kalau Masalah Cara Posting Di Trend Banyak Betul Pak Ini Rahasia Ini Yang Jarang Dibuka Orang Kalau Anda Coba Anda Coba Pakai Logika Pakai Logika Berpikir Pakai Logika Anda Punya 50 Akun Anda Punya 50 Foto Itu Modal Pertama Yang Kedua Akun Satu Posting Produk Nomor Satu Dengan Juli Nomor Satu Akun Nomor Dua Posting Produk Nomor Dua Muter Dan Sampai 30 Berarti Perbulan Kalau Sehari 50 Berarti Perbulan Berapa Pak Kolek 3500 1500 Kalau 10 Orang Berarti Berapa 15 000 15 Itu Satu Kata Kunci Kira-kira Menang Gak Logika Berpikir Menang Itu Cara Main Cuma Kami Main Nasional Kalimantan Sumatera Aceh Jadi Kami Ngirim Dari Aceh Sumatera Tuban Jawa Tengah Jawa Barat Orang Kita 30 Tinggal Dibagi Tiga Orang Kalimantan Tiga Orang Sumatera Jadi Kami Nasionalisme Hari Kedua Kita Posting Ke 50 Akun Dengan Cara Berurutan Namun Berbeda Urutannya Akun Nomor Satu Posting Produk Nomor Dua Dengan Judul Nomor Dua Karena Kita Sudah Punya Modal 50 Gambar Tadi Akun Nomor Dua Posting Produk Nomor Tiga Terus Ini Kalau Dilanjutin Tidak Habis Habis Akun Nomor Tiga Posting Produk Nomor Empat Akun Nomor Empat Produk Nomor Nomor Lima Cuma Sederhana Itu Apa Susahnya Tinggal Buat Kata Kunci Yang Benar Benar Dicari Di Riset Dan Golden Keyword Dan Itu Masterpiece Anda Sudah Cari Supplier Kemana Gampang Fokus Aja Action Jadi Modalnya Itu Nomor Telepon Makanya Saya senang Beli HP Setiap bulan Saya beli HP Dua Tiga Unit Baru Tim Baru HP Baru Kerjaan Saya Beli HP Baru Unit Baru Semudah Itu Aku Nomor Satu Foto Nomor Satu Juru Nomor Satu Aku Nomor Dua Foto Nomor Dua Juru Nomor Dua Mas Kalau Misalkan Belum Mampu 50 Gimana Kan Gak Harus 50 Mas Jadi Dalam Facebook Pertama Satu akun Posting banyak Itu Multiposting Tapi resikonya Ada Yang kedua Akunnya sedeng Postingnya sedeng Itu aman Itu yang saya pakai Yang ketiga Akunnya banyak Postingnya Satu kali Yang kelima Akunnya Sedeng Postingnya sedeng Tapi HPnya banyak Cuma itu aja Mainnya Anda tinggal milih Yang mana Kalau Anda Gak punya HP Ya main Yang pertama Kalau Anda Sudah Mulai ada Tim Main Yang kedua Kalau Anda Sudah Punya Manajemen HP Main Yang ketiga Dan seterusnya Ini cara Main Ini sesuai Dengan pengalangan Kami Dalam Satu tahun Membangun Tim Pak Kolel Sudah mulai Faham Pak Kolel Namanya Faham Ini contoh LPG LPG di tim kita Ini matanya ke sembilan Ini Satu tim ini Omsetnya bisa 20-30 Juta Ini laporan LPG setiap bulan Jadi tim kami Setiap bulan Laporan LPG Ini Visi-visi Tujuan Di sini saya buka Dapur saya Dan saya tidak Mengedit semua Ini contohnya Ini Ini Laporannya mereka Ini Store tiga Dan seterusnya Jadi ada Planningnya juga Tiga orang Kadang Gede Kadang Besar Ada Planningnya Ini contohnya Jadi Senin dia Posting 40 Di 6 akun Kita tidak banyak akun Pak Anak-anak Tanya Kenapa kamu tidak banyak akun Cukup Pak 10 akun saja Omsetnya sudah banyak Nah yang membedakan Adalah bagaimana Manajemen DJB Kalau mungkin Anda Posting Mungkin sudah biasa Tapi bagaimana Kita membangun Sebuah organisasi Digital Dan autopilot Dan itu By the sense Semua Ada Carripetnya Dan seterusnya Ini target Omset Ini contohnya Nah Poinnya apa teman-teman Ini Habis Kita ada Proses bisnisnya Jadi ada proses bisnisnya juga Ini bisa di screenshot Jadi Teman-teman Harus membuat proses bisnis Mulai dari Anak magang Mulai dari Tekutman Training 5 hari Training evaluasi Research product Expulsif Organic Petrafic Management JS Review Hoursing Database Code market One market Hot market Follow up Topi Pengiriman Kirim resi Berhasil Perniakan saldo Sampai Ribet Ini jarang saya buka Ini sebenarnya Kita udah buka-buka dapur Kalau mau duplikasi Silahkan Mau Nanti ke tim JPE Tanya-tanya langsung Ke kantor saya Monggo Kita udah 2021 Kita udah komitmen Kita buka-buka dapur Tapi gila Setelah kita buka dapurnya Malah peminatnya banyak Menarik Jadi Konsep rezekinya Harus dipakai Nah ini contoh Struktur kita Struktur JPE Nah disini ada Standart Ada CEO Ada asisten CEO Mbak May itu salah satu asisten saya Konsultan Saya punya konsultan juga Saya punya guru juga Disini ada Tim riset Ada tim operasional Tim marketing Tim keuangan Tim human capital Disini ada Content creator JV partner Untuk reseller Deal maker Advertiser Ini baru kita bangun Nah disini ada Supervisor Nantinya keluar disini Teman-teman Yang paling bawah ini Ini team leader And copywriting Team leader And deal maker Team leader And traffic maker Store satu Store dua Store tiga Jadi turun ke bawah Jadi organisasi saya Dari bawah ke atas Kuat banget Nah ini karir petnya Di JPE ini ada banyak Karir pet Ada customer service partner Ada tim publish and content Team leader Senior team leader Supervisor Manager CS Manager regional Jadi bagaimana Membangun organisasi penjualan Berbasis korporasi Tapi penjualan Keren banget tuh Serius Saya dengan adanya Saya disini punya Berapa TL 7 TL 8 TL Mau 10 TL Dan setiap TL tuh Targetnya minimal 10 juta Minimal Ini Pak Kalian udah mulai Nangkap ya Nah ini contoh Memanajemen akun JB Nah disini Tim laporan Ada dashboardnya Udah Itu poinnya disitu Jadi kalau kita Menggunakan Facebook Marketplace Total Karena kita akan Eksekusi Dengan Disipun Eksekusi Kita akan Manajemen nih Jadi kalau Anda Ini Youtubenya Setengah-setengah Facebook Marketplace Setengah-setengah Google Setengah-setengah Facebook Setengah-setengah Bingung Gitu loh Jadikan Satu platform Sampai Di 100 juta Pertama Jadi Pak Cole dan Affiliate yang lain-lain Pastikan 100 juta Pertama dulu Dari satu platform Pastikan dulu Jangan pindah-pindah Sebelum Apa ya Sebelum ekspert Di satu bidang Karena Kalau teman-teman Di Facebook Marketplace Gak jelas Pindah ke Youtube Gak jelas Di Youtube Gak jelas Pindah di IG Gak jelas Bakalan kayak gitu Terus Nah Yang ke sembilan Ini matraja ke sembilan Itu adalah Evaluasi Evaluasi Setelah 2 jam Evaluasi Setelah hari Setelah minggu Setelah bulan Nah ini yang kita lakukan Laporan CS Laporan Omset Cotok omsetnya nih Sampai kita omsetnya 11 juta pernah Dalam waktu Satu hari Disini Laporan publis Laporan konten Laporan akun Dan Itu poinnya Pertama adalah Membuat kata kunci Kedua Membuat gmail Membuat password Dan semua By management Semua Clear Yang empat Membuat username Membuat judul Itu by design Semua Dan ini Dijadikan satu flash disk Jadi kalau saya punya 10 business Saya punya 10 flash disk Untuk dokumentasi Untuk backup Bahkan layarnya Ada hard disk juga Supaya gak hilang Nah disini ada Deskripsi Disini ada tag Evaluasi Udah Dan semua Ada di member area Semua ada di member area Kita jelaskan semuanya Dan ada 5 bonus Pertama adalah bonus E-course Cara bangun tim Lengkap Ini sekitar 850 video Bagaimana cara saya bangun tim 2020 Saya rekam Saya jadikan bonus Yang kedua adalah E-book Senilai 99.000 Nah plus Tiga bulan Kita mulai Setelah launching Jadi nanti Pendaftaran ditutup Sudah Terus rekaman zoom Selama tiga hari Jadi teman-teman Kita sudah menjalankan Zoom selama tiga hari Dan itu akan dimasukkan Kompet area Teman-teman bisa belajar sendiri Dan luar biasa Mungkin itu Pak Kolel Ada pertanyaan Habis itu Oke Mongko Ada pertanyaan Teman-teman Pak Kolel Apa yang dapat Dari sesi kali ini Sudah mulai jelas Tangkumannya Mongko Pemetaan pemikirannya Sudah mulai kelihatan Bagaimana Manfaat dari Sembilan mantra itu Sangat Apa ya Sangat dibutuhkan sekali Ketika kita mau Membangun tim Tim marketing online Sama Ada bonus tadi itu Untuk membangun Tim Bisnis Ini Tinggal 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 pakai aja Ini sepertinya Jadi gak capek-capek Untuk training Pakai fisik Saya ketika Nyari karyawan Menggunakan Sembilan mantra ini Dan sebelum Dia di kantor saya Sebelum dia di kantor saya Wajib satu minggu Lihat ekor saya Sehingga ke kantor saya Bahkan saya di hari pertama Kan jadi Sudah closing Kenapa? Karena Senin Selasa Rabu Training Kamis Jumat 1 Dia ke kantor Untuk Matrikulasi Budaya Habis itu Jumat Jumat evaluasi Senin kita akat Senin posting Aku beli HP Jadi aku beli HP Ketika dia ke kantor Saya karyawan Tiga orang langsung Gaji satu jutaan Terus habis itu Dijadikan tim CS Publish Konten Habis itu Senin Kita datangkan kontrak Plus Kita kasih HP Semudah itu Dan hari itu juga Langsung homeset Jadi pertama kali Karyawan kerja Langsung homeset Semua ada di sini Ada kata kunci Ada gmail Ada password Ada username Ada titel Ada deskripsi Ada tag Ada posting Nanti kita akan tambah lagi Plus evaluasi Oke Mungkin itu saja Dari saya Nah Saya ingin Saya ingin Menekankan bahwa Materi Google Ads Itu adalah Modul Atau mantra Yang ke delapan Itu bagian website Yang akan dioptimasi Oke ya Jadi jangan sampai Nanti menset sembar manta Ini dipikir Nggak nyambung Dengan Google Ads Sangat nyambung Nanti di Google Ads Teman-teman Riset kata kunci Sehingga teman-teman Ketika belajar Pondasinya Mau dibawa kemana Jadi gampang Mau dibawa Facebook Ads gampang Mau belajar Google Ads gampang Mau belajar IG marketing gampang Sehingga apa? Sehingga Anda Pondasinya kuat Nggak goyah-goyah Ini gimana Contoh saya belajar Kepatah Sada Saya nggak goyah Saya udah punya Basic kata kunci Saya udah punya password Saya udah punya email Tinggal Saya udah punya landing page Saya tinggal Ini layan nggak diiklanin Belum Oh kurang ini Oke Udah setelah itu Mungkin itu aja Dari saya Ada yang nanya Minimal HP-nya Kayak RAM Berapa giga Harga 2 juta Minimal berarti 4 giga ya Ya Dikasih Tapi Cukup Oke ya Mungkin itu aja Teman-teman Nanti kita Sambung lagi Nah Saya undang Pak Tasyada Bisa Bisa on camera Saya kembalikan Ke Pak Tasyada Sampai jam 10 mungkin ya Intinya Saya udah mulai Membangun Narasi Bagaimana Lanjutan dari Sembilan Manta ini Salah satu adalah SEO Dan dilanjutkan Dengan Google Ads Nah sekarang Bagaimana Cara main Google Ads Saya serahkan Ke jagonya Ke ahlinya Ini guru saya Saya juga ikut Pelatihan beliau Kalau teman-teman mau belajar Google Ads Saya serahkan ke beliau Saya rekomendasikan Karena saya juga belajar Nah Monggo Pak Tasyada Waktu pun dah sempat Saya kembalikan Masih ada waktu Satu jaman Baik Terima kasih Pak Rofik Atas kesempatannya Baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya Ini luar biasa Ini baru kali ini Peserta saya itu ada 100 Ini Saya biasanya Kasihnya privat Cuma 10 orang Dua orang Saat ini Saya lagi Apa itu Lagi privat juga Ke sebuah perusahaan lampu Itu untuk Google Ads juga ini Oke Untuk meresokan waktu Karena ini waktu Berlebih hanya nanti 1 jam 15 menit Mudah-mudahan Apa yang saya berikan Bisa bermanfaat Karena materi ini Biasanya Saya Berikan itu Bisa sampai Satu bulan Itu Dalam waktu Satu minggu itu Dua kali pertemuan Satu minggu Dua kali Sabtu minggu Sabtu minggu Kayak gitu Itu bisa dua jaman Untuk kali ini Saya akan coba Share Semampu saya Dan perlu dikarisbawahi Bahwa Saya adalah Bukan Mastah Bukan ahli Bukan coach Atau trainer Saya hanya Sebuah Biasa ajalah Oke langsung aja Oke langsung aja Saya mulai Oke Ini kelihatan gak ya Yes kelihatan Sementara Oke kelihatan Oke sip Oke pada kali ini Ini saya sembunyikan Gimana nih Oke oke Pada kali ini Ini ya Ini saya akan bawakan Itu bukan rahasia lagi Omset Melayu dengan Google Ads Dan semuanya Saya rasa Sudah ngerti juga Bahwa dengan Iklan di Google Ads Adalah itu Cara cepat Kita untuk dapat Sebuah omset Kan gitu Oke Ini adalah Sebuah highlights Kita Alix saya Mungkin pernah Ketemu iklan-iklan Mungkin di Facebook Itu kan ada iklan-iklan Itu nawarkan Kayak Workshop Kayak Oh ini Sekian Dapatnya Baru 1 juta Itu banyak Juga Ini adalah Testimoni dari Teman-teman Yang belajar Bersama saya Saya Sering adain juga Itu Workshop Google Ads Secara free Free juga Setelah Sudah 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 Terakhir Untuk Tahun Ini Sudah Tahun Depan Bisa Bisa Belajar Lagilah Nanti Itu Ini adalah Spesies Bukerak 6.000 Dan Dua hari Jalan iklan Itu langsung Closing Dua orang Profitnya itu Jutaan Oke Nanti Kenapa Kok bisa Seperti ini Dengan Kecil Kok bisa Dapat Banyak Terus Kemudian Ada juga Yang iklan Sampai Jutaan Bahkan Pulau Juta Kok Zong Oke Nanti Kita akan Bahas Satu Persatu Oke Sebelumnya Ini ya Perkenalkan Saya adalah Sugianto Sebelumnya Ini saya Usaha Ini juga Apa itu Fasil Dulu itu Ini Usaha Saya dulu Macem-macem Dulu di Merchandise Habis itu Kena Pandemi Akhirnya Iklan Tidak Jalan Akhirnya Saya Beralih Ke Pembuat Fasil Sampai Alhamdulillah Didebut Sama Media Detik-detik Dotcom Dari Kompas Dari Macem-macem Sampai Masuk Ke TV Juga Ini Adalah Bagian Daripada Traffic Itu Bukan Dari Google Ad Aja Tapi Dari Facebook Kemudian Dari WA Marketing Juga Ini Nanti Kita Akan Bahas Tapi Kita Akan Bahas Mengenai Sebuah Konsep Konsep Gimana Kita Datangkan Sebuah Traffic Ini Yang Yang Pertama Adalah Sebuah Fundamental Yang Selalu Saya Pegang Satu Kata Just Do it Jadi Duit Itu Yang Saya Pegang Dari Dulu Just Do it Jadi Duit Produk Apapun Cocok Saya Langsung Hajar Dan Satu Lagi Sebuah Prinsip Yang Saya Pegang Satu Lagi Ini No Traffic No Money Nggak Ada Traffic Nggak Ada Uang Mas Traffic Mas Money Traffic Dalam Arti Di Siada Pengunjung Website Anda Kita Kita Bicara Bicara Digital Marketing Ingat No Traffic No Money Datangkan Traffic Sebanyak Banyaknya Kepada Website Caranya Bagaimana Entah Mau Pakai Organik Entah Mau Pakai SEO Entah Mau Pakai Platform Apapun Entah Berbayar Yang Penting Traffic nya Banyak Sebanyak Banyaknya Semakin Banyak Semakin Bagus Akan Sebanyak Uang Yang Akan Masuk Ke Rekening Anda Pada Kali Ini Saya Akan Sharing Persiapan Iklan Kemudian Fundamental Google Ads Kemudian Kenapa Iklan Google Ads Bukan Iklan FB Ads Kemudian Tips Kenapa Iklan Google Ads Itu Boncos Biar Bagaimana Terus Evaluasi Kemudian Scale Up Evaluasi Iklan Scale Up Bagaimana Terus Terakhir Adalah Goget Sniper Ini Adalah Kalau Mungkin Dari Teman Teman Yang Kenal Sudah Masuk Di Dunia Iklan Ini Namanya Manual Ibaratnya Kita Goget Sniper Itu Manual Kayak Kalau Naik Sebeda Motor Kopling 1 Kopling 2 Kalau Naik Kopling 1 Kopling 2 Itu Bisa Menghemat Biaya Iklan Itu Khusususnya Bagi Teman Teman Yang Kecil Lanjut Sebelum Kita Iklan Perhatikan Dulu Analisis Dari Bisnis Trafik From Google Ad Apa Yang Pertama Adalah Analisis Produkmu Produknya Itu Produk Kebutuhan Atau Produk Nanti Keinginan Produk Kebutuhan Itu Apa Itu Seperti Kayak Orang Jualan Madu Orang Jualan Property Jasa Arsitek Atau Mungkin Bahkan Jasa Dukun Pelet Juga Ada Juga Atau Mungkin Jasa Yang Ada Yang Bersebut Kebutuhan Itu Kita Bisa Masuk Juga Dianalisa Dulu Kalau Nanti Misalkan Itu Ada Sebuah Kira-kira Produk Keinginan Itu Kita Bisa Enggak Masuk Google Ads Kalau Budak Keinginan Bisa Juga Nanti Masuknya Google Display Network Kalau Untuk Kebutuhan Kita Masuknya Google Search Network Terus Kemudian Adalah S Itu Adalah Supplier Analisa Supplier Apakah Supplier Itu Bisa Diajak Kerjasama Kalau Mungkin Dropship Kalau Mungkin Teman-teman Ada Seorang Produsen Atau Mungkin Pabrikan Langsung Atau Importer Langsung Itu Enak Tapi Kalau Teman-teman Masih Istilahnya Itu Kita Untuk Dropship Ini Repotan Kayak Saya Gini Saya Masih Istilahnya Dropship Atau Pakai Pihak Ketiga Untuk Pekerjaan Produk Saya Itu Ngeri Banget Betul Cari Gimana Cari Supplier Teman-teman Harus Langkahi Dulu 100 Kontak Itu Dapatnya Bagaimana Satu Bisa Dari Facebook Kemudian Bisa Dari Supplier Dari Tokopedia Shopee Atau Mungkin Dari Searching Di Google Itu Semua Dicat Semuanya Paling Tidak 100 Dicat Semua Sampai Dapat Dari 100 Dikun Dibu Akhirnya Sudapet Karena Terus Terang Saya Supplier Sering Kebobolan Terus Saya Pernah Berjasama Dengan Seorang Programer Sudah Lepas Ilang Duit Kemudian Ini Saya Dengan Produsen Dari Topi Wah Ini Ngeri Juga Ini Juga Uang Dikasihkan Dari Customer Dikasihkan Ke Produsen Ke Pengrajin Uangnya Dikasihkan Ke saya Ini Hati-hati Juga Mudah-mudahan Nanti Dikembalikan Uangnya Nah Ini Ngeri Juga Betul-betul Cari Supplier Tepat Tapi Alhamdulillah Selama Ini Saya Dapat Supplier Yang Betul-betul Luar Biasa Bisa Dukung Projek Saya Sampai Ratusan Juta Kadang Tadak Dp Terus Kemudian Kuasai Dulu Apa Itu Kompetitor Kompetitor Harus Di Alnisa Juga Kira-kira Kalau Teman Produknya Misalkan Produknya Madu Sarang Atau Madu Itu Cek Kira-kira Berapa Banyak Saingan Kita Dicek Lagi Harganya Berapa Landing Page Tampilannya Bagaimana Dicoba Dicek Dicek Oh ya Buat Berapa Harganya Pengiriman Dari Mana Itu Harus Dicek Juga Karena Ini Sebagai Dasar Kita Biar Kita Nantinya Kalau Jualan Hal yang serba Kita Bisa Antisipasi Sebelum Perang Ingat Kelasai Dulu Kemampuan Dan Siapkan Ilmu Kanuragan Caranya Bagaimana Kalau Cek Kompetitor Itu Contohnya Ini Ada Madu Sarang Ini Ada Yang Iklan Banyak Ada Madu Sahela Ada Madu Gibran Itu Dicek Harganya Berapa Landing Pit Seperti Apa Kalau Landing Pit Bagus Kalau Landing Ini Teman-teman Harus Bisa Saingin Juga Terus Kemudian Dari Internal Apa Yang Dilakukan Analisis Your Website Ini Karena Website Itu Menunjukkan Sebuah Identitas Dari Bisnis Anda Yang Pertama Speed Landing Pit Speed Landing Pit Paling Tidak Itu Harus 90 Ke Atas Ini Ada Ada Kasih Link Kalau Mau Cek Terus Apalagi Website Harus Mobil Frenzy Dicek Lagi Tampilannya Sudah Enak Dipandang Belum Kalau Dari HP Cek Lagi Kalau Perlu Dari Teman-teman Atau Saudara Tolong Cek Ini Kira-kira Bagus Tampilannya Kira-kira ICC Enggak Oke Terus Kemudian Adalah Relevansi Pastikan Antara Kata Kunci Dan Landing PD WSF Ada Relevansi Atau Ada Hubungannya Contoh Teman-teman Jualan Madu Maka Di Dalamnya Harus Ada Madunya Kalau Mungkin Kata Kunci Ada Grosir Madu Harus Ada Grosir Madu Kalau Ada Peternak Madu Harus Ada Peternak Madunya Harus Ada Relevansi Iklan Harus Ada Relevansi Kata Kunci Mulai Dari Pembangunan Awal Terus Ini Speed Landing Page Ini Caranya Seperti Ini Ini jelek Banget Cuma 35 Harus Dipasang Kayak WP Rocket Atau Apalah Ini Gambar Di bawah 300 Kilobet Video Pakai Link Youtube Ini Sangat Teknis Terus Kemudian Ini Untuk Mobil Friendly Caranya Sudah Ada Juga Kalau Sudah Lengkap Aman Cek Dulu Mobil Friendly Ini Ada Tugas Anda Sebelum Iklan Ini Ada Hal Yang Paling Dasar Jangan Sampai Kebobolan Itu Adalah Import Analisa Product Nom Produknya Itu Kebutuhan Atau Keinginan Terus Kira Kompetensi Di Pasar Marketing Online Itu Bagaimana Cek Di Website Landing Pad Dan Ini Untuk Angsa Produk Itu Dilihat Dulu Di Googling Kira Di Google Trend Kira Kira Produknya Apa Hal Yang Paling Mungkin Tadi Mas Ada Yang Jasa Gigi Buatan Dicek Kira Di Google Trend Ada Enggak Oh Cuma Dikit Aja Terus Kemudian Kiki Wordplaner Oh Cuma Enggak Sampai Seribu Apakah Itu Bisa Dikankan Ya Bisa Juga Terus Apakah Ada Contoh Ada Contohnya Itu Tukang Sunat Tukang Sunat Itu Kalau Enggak Saya Di Bawah Seribu Tetapi Karena Jaring Iklan Ini Kesempatan Besar Contohnya Yang Tadi Itu Yang Saya Sebutkan Iklan Baru Habis 6.000 Itu Langsung Closing 2 Lumayan Padahal Satu Kali Jasa Satu Jutaan Lumayan Padahal Modal Cuma 6.000 Itu Kalau Enggak Salah Satu Bulan Itu Habis nya 100.000 Kalau Enggak 200.000 Tapi Hasilnya Bisa 9 Closing Bisa 9 10.000 Lumayan Dengan Modal Segitu Kecil Oke Itu Cek Dulu Produknya Terus Kemudian Cek Lagi Apakah Ada Saingan Enggak Di Searching Di Googling Gini Di Googling Gini Ada Enggak Yang Iklan Contoh Madu Sarang Ternyata Baik Iklan Langsung Berani Aja Kalau Berarti Ada Yang Iklan Ya Sudah Berarti Itu Produkmu Bagus Produkmu Bisa Berani Di Iklankan Kayak Gitu Ya Terus Kemudian Next Kita Akan Masuk Ke Fundamental Daripada Sadari Masuk Ke Fundamental Daripada Google Ads Ini Sebelum Siapin Dulu Buat Akunnya Dulu Masukin Dana Iklan Iklan Itu 500 000 Ini Fundamental Google Ads Oke Akhirnya Adalah Pertama Kita Akan Belajari Dulu Anatomy Hasil Pencarian Halaman Google Dimana Iklan Kita Tampil Yang Kedua Hasil Dari Iklan Pencarian Memahami Bagaimana Bagian Google Set Apa Yang Ketiga Itu Bagaimana Google Ads Bekerja Pahami Alur Kerja Google Ads Ad Range One Score Kalau Mungkin Teman-teman Saat ini Masih Belum Paham Dengan Istilah Istilah Itu Udah Diikuti Karena Dulu Waktu Pertama Kali Saya Google Ad Itu Juga Ngaur Juga Saya Langsung Telefon Langsung Google Google Enaknya Kalau Google Itu Kita Bisa Telefon Langsung Free Hampir Setengah Jam Itu Saya Telefon Itu Nggak Ada Masalah Diajari Sama Orang Google Langsung Oke Ini Ini Adalah Hasil Pencarian Kita Pencarian Nyam Nah Nih Nih Aduh Ini Ada Contoh Jual Madu Gurafit Surabaya Ini Kalau Ada Tulisannya Iklan 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 Yang Saya Kotak Merah Ini Ini Berarti Iklan Di Google Atau Iklan Berbayar Kalau Nggak Ada Tulisan Iklan Di Pojokan Gini Ini Berarti Itu SEO Ini Yang SEO Kalau Tenda Musei Balmadu Ini SEO Dia Main SEO Jadi Kita Mainnya Dimana Ya Mainnya Di Ini Yang Iklan Iklan Ini Nomor 1 Nomor 1 Gini Terus Kemudian Ini Adalah Contoh Iklan Daripada Google Ad Display Kalau Di Detik.com Biasanya Kalau Di Detik.com Biasanya Ini Ada Iklan Yang Berselewaran Kayak Ini Ada Tulisan I Ini Berarti Iklan Atau Mungkin Di Tribun News Atau Di Kumparan Atau Biasanya Ada Iklan Atau Masuk Di Youtube Biasanya Ada Iklan Juga Skip Ads Apa Itu Iklan Kita Akan Tampil Di Itu Terus Kemudian Iklan Shopping Ada Tulisan Ads Juga Terus Kemudian Ada Lagi Nanti Biasanya Itu Masuk Juga Di Gmail Juga Ada Terus Kemudian Masuk Juga Itu Biasanya Di Aplikasi Aplikasi Kalau Teman Teman Di Apa Itu Namanya Kalau Download Apa Biasanya Ada Iklan Tanya Seperti Itu Dari Google Juga Ini Anatomy Hasil Pencarian Ini Contohnya Ini Ada Display URL Terus Ini Headline Deskripsinya Terus Ada Extension Ini Ada Anatomy Intinya Kem Adih Sebentar CCC Sebentar Tariah Tariah Lexus Saya mau Terima kasih Ya Lexus Lexus Dari sini ya, tadi sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Terus kemudian, ini mengenai alurnya daripada sebuah iklan di Google. Yang pertama adalah, yang pertama adalah, yang pertama itu kita, orang itu masuknya di sini, di searching. Apapun, kita cari apapun. Belum kelihatan, Pak. Halo? Belum kelihatan. Kok belum kelihatan? Belum tampil. Tidak ada, tidak ada. Kok enggak ada sih, sebentar ya. Adanya cuma fundamental Google Ads. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini saya sudah, sudah masuk nih, kelihatan enggak? Belum, Pak. Masuk. Belum kelihatan. Ini kelihatan enggak? Halo? Stop share dulu aja. Oke, stop share dulu ya. Oke, baru di-share lagi. Stop share dulu, saya masuk lagi, kemudian di ini dah. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Oke. Bagaimana Google Ads bekerja ya? Sudah kelihatan ya. Sorry ya. Jadi gini, ini bagaimana Google Ads itu bekerja? Yang pertama, orang ngeklikkan, misalkan cari apapun madu tadilah. Pasti akan keluar iklan dari A, B, C, dan lain sebagainya. Itu karena kita mengatakan kata kunci yang diketikan orang tadi. Madu murah tadi. Sama Google, itu akan dilelang. Iklannya itu akan dilelang. Itu berdasarkan apa? Skor kualitas, expansion, dan formatnya. Bisa jadi dari bitnya berapa, dari bit itu maksudnya, itu berapa sih? Kita membayar ke Google, satu kali kliknya, satu kali kliknya mungkin seribu. Orang lain enam ratus. Bisa jadi kita nomor satu. Tapi bisa juga kita nomor dua. Nanti ada namanya at rank. Ketika sudah dilelang, namanya auction. Dilelang. Semua orang yang iklan itu dilelang. Malah yang terbaik. Mana yang bagus. Maka akan keluarlah hasil dari iklan tadi. Ada ad dari PTA, ad dari PTC. Makanya kalau iklan itu ada yang paling tinggi. Ada paling tinggi. Terus ada nomor dua, nomor tiga. Terus ini adalah SEO. SEO, terus kemudian di bawahnya ada lagi itu ada iklan, iklan, ada iklan lagi. Kayak gitu. Kadang halaman dua juga ada iklan-iklan juga. Iklan kita itu paling tidak harus paling-paling halaman pertama. Dari sini cukup jelas. Ada yang tanyakan? Lanjut ya. Untuk menersingkat waktu ya. Ad rank. Ini ad rank. Ad rank itu adalah nilai yang digunakan oleh Google untuk menentukan posisi iklan. Kita itu mau nomor berapa. Posisi iklan kita itu apakah yang paling atas atau paling bawah. Itu tergantung dari bid, berapa yang kita bayarkan, quality score, user signal, ad rank result, expect impact of extension and ad format. Ini agak sedikit apa itu namanya teknis. Ini adalah quality score. Quality score itu apa? Itu tergantung dari tiga hal. SPCTR, ad relevant, ad ads. Pak, tanya dong Pak. Boleh nggak Pak? Ya. Untuk yang di bid ini, barometer yang dipakai oleh Google Ads selama ini supaya kita bisa menang itu, apa barometer yang digunakan? Nih. Bid. Bid-nya. Nah, untuk bid-nya itu, barometernya itu bisa kayaknya itu di keyword planner. Misalkan kita kata kunci apa, madu. Itu kan ada halauan bid terendah sama bid tertinggi. Itu kelihatan. Kenapa di sini, ini contohnya ya, ini untuk menghitung ad rank. Ad rank itu posisi. Ad, iklan, rank, ranking. Paling kasarnya seperti itu ya. Ini adalah sebuah contoh. Ini sebuah contoh kecil saja. Langsung saja ya. Ini contohnya, Iwan itu CPC itu kos per klik. Kos per klik itu apa? Kos per klik itu adalah kita membayar per kliknya berapa biayanya. Contoh Iwan 2.000, Ani 4.000, Victor 1.000, Darren 3.000, 2.500. Koin skornya, dari di sini ada Iwan 7, Ani 3, Victor 10, Darren 6, kemudian Ratna 8. Ternyata ketika dikalikan semuanya antara maksimum CPC sama koin skor, ternyata paling tinggi itu ada di Ratna. Padahal Ratna itu bukan terbesar dari biaya iklannya. Yang besar siapa? Yang besar itu Ani. Tapi Ani nomor berapa? Ani enggak nomor satu. Ani nomor tiga. Karena apa? Koin skornya jelek. Cuma tiga saja. Koin skor itu apa? Faktornya ada CTR, ada relevasi iklan, ada landing page. Itu macam-macam. Itu karis besarnya ya. Itu dipelajari agak teknis. Oke. Ini adalah contoh rankingnya. Ini contoh rankingnya itu ada nomor satu, dua, tiga, empat. Kita mau tampil di mana. Paling enggak kalau ingin tampil di satu ini, semuanya harus pas. Pas bidding-nya, pas quality score-nya, kemudian pas extension-nya, pas format-nya, pas headline iklannya. Kayak gitu. Tetapi ada satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah, ingat, view viewer daripada customer, itu apa? Apakah dia akan ngekliki selalu nomor satu? Kalau teman-teman, apa pengalamannya? Apakah masih nomor satu dikliki? Teman-teman nomor dua? Atau langsung nomor terakhir? Dilihat dari, ini judul yang menarikku. Ya, betul. CTR kan gitu. Dari sini, ternyata, ternyata, ini adalah, ini, mindset-nya itu ini teman-teman. Ketika teman-teman masuk di sebuah di mal, di mal besar, yang pertama ada sebuah tokonya bagus-bagus. Otomatis, apakah itu langsung di ini, langsung masuk ke toko pertama, bisa jadi masuk. Tapi cuma lihat-lihat saja. Kemudian, toko sebelah lagi, toko sebelah lagi. Perlu diingat, bahwa customer behavior ini yang harus kita pelajari juga. Kadang, walaupun kita enggak nomor satu di nomor satu ini, kita nomor satu, atau kita paling bawah, juga closing. Ya, itu tadi. Customer itu, kadang dia ngecat semuanya. Chat satu persatu, mana yang fast respon, mana yang enak ditanyain. Walaupun tanya harga, mbak, ada harganya enggak, harganya berapa. Kadang, kita sebagai seorang CS, ini juga ilmu CS juga, itu kan sudah ada harganya, ngapain, tanya lagi. Kadang kayak gitu, itu di-abekan. Kadang kayak seperti itu. Nah, itu pengaruhnya besar banget. Nah, itu ya. Terus kemudian, ini lagi, aduh, sorry. Nah, ini ya. Itu adalah fundamentalnya di situ ya. Fundamentalnya di situ. Oleh karena itu, kenapa yang tadi itu baru jalan 10 ribu, kok bisa closing 15 jutaan? Nah. Nah, perlu diingat, ini lagi itu customer behavior. Ketika ribuan orang itu ngeklik kata yang sama, ya Alhamdulillah. Iklan Anda itu diklik sama orang tadi. Dan cocok. Closing lah. Kan gitu. Itu. Terus yang kedua, ada lagi yang 6 ribu baru iklan, kok langsung closing. Karena yang iklan cuma dia aja. Kalau dia tukang sonat, yang iklan di daerahnya tidak ada, cuma dia aja ya luar biasa. Lumayan lah. Karena perlu diingat juga, bahwa untuk budgeting, untuk iklan itu tergantung berapa besarnya klik. Kita kalau klik iklan ini, kalau orang ngeklik ini, kita baru ngeluarkan duit. Kalau cuma dilihat tampil aja, tayang aja, enggak diklik ya. Nah, saldonya awet. Itulah enaknya Google. Makanya ada seorang teman itu yang iklan tadi itu pompa air, jasa pompa air. Itu 2 bulan, 3 bulan habisnya 200 ribu. Karena yang nyari sedikit. Yang nyari sedikit, terus kemudian pasti closing. Karena dia betul-betul butuh. Tukang sonat pun juga gitu. Enggak, mungkin dia tanya-tanya. Pasti dia ada kebutuhan untuk ke situ. Dan kebanyakan closing. Makanya, apa itu namanya, tingkat closing tinggi untungnya banyak. Beda kan dengan orang jualan madu. Orang jualan madu itu yang jualan banyak, kemudian rasionya kecil, ya kuat-kuatan biaya iklan aja lah, kayak gitu. Maaf, Bu. Boleh tanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti yang long tail itu bisa memungkinkan lebih murah ya? Long tail keyword. Gimana, Pak? Yang long tail keyword itu bisa memungkinkan lebih murah ya biaya iklan ya? Bukan karena itu. Bukan karena itu. Bukan long tail atau short tail, bukan. Itu tergantung dari, misalkan aja lah, misalkan orang cari, untuk kata kunci itu macam-macam. Ada tema keywordnya, ada yang brut, ada yang browser, ada yang exact. Ketika itu di iklan, tergantung kita. Kita mau iklan per kliknya berapa? Apakah 1.600? Kadang kita kasihkan ke Google, itu maksimal klik 1.000, itu paling kecas cuma 600-800 rupiah. Di bidding-nya ya? Ya, di bidding-nya. Tapi tetap pengaruh dari QS tadi ya? Ya, point score, pengaruh. Itu ada semacam table yang akhirnya dari point score itu kita bisa, misalnya gini, saya biar lebih efektif, nggak ngambil bidding yang terlalu tinggi, karena saya pede dengan point score-nya. Atau, point score saya parah nih, sehingga saya harus bidding yang lebih tinggi. Ada ininya nggak? Ada polanya nggak? Gini, untuk point score itu sudah nanti ada report-nya dari Google. Setiap kata kunci ada report-nya? Setiap kunci ada report-nya. Oh, kata kunci madu sarang cuma 6 tok. Ini apa solusinya? Ada solusinya itu harus masuk di landing page-nya, harus masuk di keyword-nya, di grup-nya, harus masuk di headline-nya, kayak gitu. Banyak, itu agak lebih dalam. Terus kemudian, ini lagi yang. Sebentar, mana itu? Ini ya. Oke, ini. Oke, ini ya. Tadi baru fundamental ini. Mudah-mudahan nanti perang sengaja. Nggak apa ya. Kenapa Google Ads? Ini yang saya sukai. Kekurangan daripada iklan Google Ads, kebanyakan saat ini itu ke FB Ads semua. Kebanyakan. Kenapa Google Ads? Satu, saya iklan di Facebook itu nggak bisa. Saya sarahkan pada seorang jasa advertiser, boncos. Ya sudah. Akhirnya, kenapa sih? Kok bisa orang-orang, banyak yang beralih ke ini, ke Google Ads, atau mungkin di iklan FB Ads, ada yang kelasan. Bukan berarti ini, bandingkan ya. Tapi ini adalah sebuah analisa yang saya dapatkan dari Pak Beniho di seminarnya SMSCO. Nih, Pak Beniho. Ini menurut beliau... Belum kelihatan, bud. Eh? Sudah? Settingannya dulu. Dulu saya resikir lagi. Ya, sudah dari tadi. Oh, belum. Belum. Oh, belum ya? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Oke, sorry ya. Oke, ini kenapa kita Google Ads? Ini. Ini ada salah satu kekurangan dari iklan dari FB Ads ya. Ini versinya Pak Beniho dari webinar SMSCO kemarin. Yang pertama, ini ya, itu infonya, itu performanya iklan nggak stabil. Terus kemudian target audien kurang akurat. Infonya sering kena ame. Terus kemudian ada negatif feedback. Itu kalau kompetitor nggak senang, itu di negatif feedback. Wah, itu repot lagi kan gitu. Terus kemudian ketika iklan, itu banyak yang kompetitor itu langsung masuk ke ini, masuk ke mana itu namanya, ke salah-salah komentar. Pada produk yang sama, itu yang paling saya benci kan gitu. Kita sudah capek-capek iklan, sudah banyak, dia masuk. Itu banyak juga. Ini salah satu dari analisa dari Pak Beniho. Tapi yang jelas, saya belum pernah iklan FB Ads ya. Pernah sekali cuma boncos. Dan saya nggak bisa. Makanya saya lebih senang ke Google Ads. Karena lebih, saya lebih, lebih apa itu, lebih akurat. Dan itu adalah yang bikin saya bisa pertahan di usaha saya. Ini adalah simon dari teman-teman kemarin. Iklan belum habis 10 ribu, itu closing 15 juta. Padahal baru berapa detik. Cepat. Jadi ketika sudah di-approve, langsung tayang. Ketika pada saat tayang, ada iseng-iseng nyari produk teman-teman. Ketika nyari, pas ngedilalah, pas ngedilalah, itu iklan teman-teman paling di atas. Alhamdulillah closing lah. Jadi seperti itu. Ini rezeki-rezeki juga. Tapi juga ada polanya juga. Ini salah satu ada lagi. Ini yang tukang sunat. Ini biaya 6 ribu perak. Dua hari jalan, iklan langsung closing dua. Alhamdulillah. Terus kemudian ada lagi. Kenapa saya Google Ads? Yang pertama, yang pertama, semua orang pasti nyari di Google. Apapun itu. Apapun itu. Kita akui. Makanya dari Gus Ravik ini kan salah satunya ada SEO juga. Itu bagus juga. Itu makanya kita harus puasai Google. Yang kedua, target pasar lebih luas. Jangkauannya sangat luas sekali Google itu. Karena Google itu, kita bisa masuk di partner Google itu seperti website-website yang partner. seperti detik.com, kumparan, tribun news, kemudian apa lagi ya, suara.com, dan banyak macamnya. Kita mau pasang kemana? Terserah kita. Terus kemudian, iklan juga lebih tertaget. ada kata kunci, demografi, affinity, topik, seperti itu. Dan kita iklan, kalau kita iklan, kata kunci, sesuai dengan kata kunci, misalkan, grosir madu. Orang tidak nyari itu, misalkan, kata kuncinya, apa itu madu? Itu kita bisa di-eskrutkan. Jadi, betul-betul kita bisa targetkan orang-orang yang betul-betul butuh. Itu enaknya. Dan kita pun bisa atur demografinya, lokasinya, terus kemudian pendapatannya berapa, laki, perempuan, keinginannya, topiknya, seperti apa yang kita targetkan. Itu bisa. Terus kemudian, ini, budget. Bagi pemula, biasanya itu, masih takut-takutkan. Nanti boncos enggak, boncos enggak. Ya, yaudahlah. Kayaknya, 10 ribu masuk enggak? 20 ribu masuk enggak? Kadang pertanyaan seperti itu. Itu banyak banget. Paling tidak, sisipkanlah 50 ribu per hari, itu sudah bisa iklan. Tapi kalau 50 ribu per hari, kita dapatnya dikit, kliknya. Karena kita bayar iklan itu, kalau diklik, pengunjung baru kita bayar. Misalnya, pay per klik. Nih, kenapa Google Ads? Dan satu lagi, ini adalah, ini saya pakai itu, tanggal 1 sampai, dengan tanggal 9 Juni, 21 itu habis iklan itu 270 ribuan. Itu satu hari enggak sampai 27 ribu. Ini saya jualan sajadah ini. Kelas yang lumayan, masih untunglah dalam satu bulan. Saya terakhirnya pakai Google Ads Sniper, atau TC manual. Terus, ini lagi. Ini dari peserta, peserta ini, workshop kemarin. dia kirim ke Malaysia. Padahal, Pak baru satu, padahal saldo top up baru masuk. Padahal saldo baru masuk. begini. Nih, ya kan. Nggak, kemudian di Google. Inilah enaknya dari Google. Jadi, kadang, kita itu ketika iklan baru tayang, teng, kan gitu. Yang nyari banyak. Dari ratusan orang yang nyari ini, kebetulan kita iklan cocok, iklan kita pas, masuklah ke website kita. Dan terjadilah closing. Dia kirim ke Malaysia. Terus, kemudian, nih juga. Nih, kalau saya kemudian kirim ke Korea. Terus, hari ini saya ada project ke Timur Leste. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan, ini lagi. Nih. Ini dari teman yang, kalau di, apa itu namanya, di digital marketing, semuanya dibeli ekosnya. Nggak tahu, ekosnya apa itu sampai habis 13 jutaan. Itu nggak tahu, masih apa. Saya lupa namanya. Ini ekos dia habis 13 jutaan. Tapi, Alhamdulillah, ketika kemarin gabung, sama Mas Raufik juga, itu satu grup juga, itu baru menghasilkan. Padahal gratisan, kemarin saya ngadainnya. Itu satu bulan full. Ya, Alhamdulillah, untunglah, masih dapat baru jalan berapa hari, 19 hari, untunglah, hampir 7 jutaan. itu dia baru berani iklan lagi. Sebenarnya iklan itu mindset. Ini yang kedua, yang terakhir ini. Kenapa iklan di Google Ads itu boncos? Kenapa? 6 hal yang bikin iklan kita boncos adalah, kata kunci kurang tepat, kurang tepat analisa bisnis, kurang tepat targetnya demografi, tidak sama antara landing page, dengan kata kunci, speed landing page, lelet, nggak sabaran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sorry. Nih, set ini. Nih. Nih, hati-hati ini. Yang pertama, kata kunci nggak tepat. Yang perlu dipelajari di sini adalah, pilih tipe match. Kalau mungkin, kalau mungkin di awal mungkin bingung apa itu match, brood, prase, apa itu, exact. Mungkin bingung. pilih kata kunci yang tepat. Kemudian, kebanyakan teman-teman nggak pakai negative keyword. Negative keywordnya itu dipasang kalau sudah kecolongan. Kalau saya tidak, kalau saya itu dari awal itu kata kunci negative keywordnya dipasang dulu. Itu ada triknya, cara nyarinya. Jadi iklan itu dipagiri dulu sebelum ada orang lain yang selong-nongboi. Kadang-kadang orang itu ngeklik-ngeklik aja, kita banyak boncosnya di situ. Sebelum boncos itu, negative keyword pagirnya dipasang. Kalau perlu dipasang beton, itu ada caranya. Terus kemudian, kurang tepat analisa bisnisnya. Asal iklan. Contoh. Contohnya aja, mungkin iklan apa ya. Contohnya aja di sini. Orang jualan sabun. Sabun banyak. Kita bisa beli di toko-toko. Terus kemudian ketika orang ngeklik itu, kebanyakan orang yang tanya. Nggak ada konversi. Karena apa? Karena itu tadi. Satu, kendalanya banyak di mungkin. Kebanyakan itu harganya murah. Barangnya, ongkirnya mahal, dan lain sebagainya. Itu harus di analisa pada saat fundamental tadi. Kemudian riset produk. Riset produknya di mana? Lihat di keyword planner. Lihat di Google Trends. Seperti itu. Terus kemudian, ini lagi. Kurang tepat target demografi. Saya itu pernah punya itu souvenir muk. Saya targeting seluruh Indonesia. Ternyata yang closing dari NTT, dari Ambon, dari luar Jawa. Ketika sampai sana banyak pecah. Akhirnya kita ganti. Berat. Makanya harus targeting-nya. Kalau barang pecah belah, enaknya Jawa aja. Terus kemudian, saya juga pernah iklanin itu properti. Properti itu, saya enggak optimasi di pendapatan. Wih, semuanya saya pasang. Ya, banyak boncos. Kebanyakan orang tanya itu, perumahan-perumahan subsidi, bahwa segera itu banyak boncos. Seharusnya pendapatan di yang orang-orang kaya aja. Itu salah. Terus yang keempat, itu kejaksamaan antara landing page dengan kata kunci. Kalau jualan Anda eceran atau grosir, ya kasihlah copywriting tepat. Penawaran menarik. Grosir. Kayak gitu. Jangan sampai penawaran kita enggak menarik. Orang cuma ngeklik-ngeklik aja ketika masuk ke sebuah website. Penawaran seperti ini ya. Akhirnya balik, dia enggak akan klik. Logikanya, ketika iklanmu udah bagus, orang masuk ke tokomu, dilihat kanan-kiri, ternyata tokonya enggak sesuai. Bons. Dia pergi. Kemudian, hati-hati dengan speed landing page. Kalau speed landing page-nya jelek, itu harus dipercepat. maka website-nya akan lambat. Sehingga bonsenya tinggi. Itu hati-hati. Terus yang ke-6 ada yang enggak sabaran. Ini bayar ini. Inginnya itu kita cepat dapat hasil. Enggak ada hasil, matikan iklan. Itu bayar. Baru jalan sehari, Pak, kalau enggak ada lead masuk ya. Pak, kalau enggak ada yang crossing ya. Pak, kenapa kok ini ya. Itu enggak sabaran. Padahal untuk Google itu, 7-14 hari, itu mesinnya baru stabil. Jadi, pada langkah-langkah awal itu 1-3 hari, harus sabar dulu. Oh, kadang kita iklan itu baru seminggu, baru closing. Tapi satu kali closing bisa menutupi satu bulan. Kan lumayan. tipsnya gimana nih? Biar iklan Google Ads agar enggak boncos. Sebelum iklan, yang kedua mindset-nya dulu. Mindset. Jika belum siap boncos, jangan iklan dulu, teman-teman. Kalau teman-teman istilahnya itu modal baru Rp500.000, terus kemudian mengimpikan dapat hasil ratusan juta kadung-kadung miliar, jangan dulu. Jangan terhenti. Dashboard kompetitor lebih indah. Kita ini kadang lihat dari orang lain itu bagus-bagus. Wah, itu jualannya banyak, ini banyak. Padahal itu butuh perjuangan untuk jadi winning campaign. mindset-nya apa? Mindset yang perlu digarisbawahi, ini adalah mentalnya dulu. Mental dari serang advertiser. Jika belum siap boncos, jangan iklan. Udah titik. Lebih baik main SEO aja. Atau main organik aja. Mindset dari advertiser. Ingat, tujuan iklan itu kita mendapatkan insight dari kata kunci yang masuk. Yang kedua, mendapatkan data customer. Yang ketiga, dari omset perseles. Saya dapatkan insting bisnis itu dari iklan. Saya pengembangan produk itu dari iklan. Padahal saya enggak iklan produk A. Jadinya saya akhirnya dapat itu produk B. Karena insight-nya apa? Dari kata kunci yang masuk orang yang masuk tadi. Oh pelangganku mintanya produk B. Kenapa aku enggak jual produk B? Akhirnya jadilah saya sampai berapa produk. Terus kemudian siapkan dana buat testing iklan. Sedangkan dana buat testing iklan. Kalau dananya berapa yang pas? Dana itu paling tidak minimal sampai 1 jutaan anggap saja itu kalau teman-teman 1 jutaan atau 2 jutaan anggap saja hilang lah. Itu buat pembelajaran. Apakah 500 ribu cukup? Ya cukup saja. Kalau enggak closing bagaimana? Ya sudah. Berarti harus belajar lagi. Yaitu mindset-nya. Kalau belum siap boncos, kalau belum siap duitnya hilang karena iklan, ya sudah. Lebih baik main organik di pupuk organiknya. Ini mindset yang ketiga ada kita harus sabar. Sabar dan sabar. Jangan lelah jika masih ada gagalan. Bangkit dan cari penyebabnya dan dapatkan solusinya. Terus apalagi ini adalah mindset-nya dulu. Terus kemudian sepertinya seperti apa? ini teknisnya. Tips iklannya adalah ini tuh tulisnya. Yang pertama sistem. Ini sistem. Ini dipelatati tiap hari. Sistemnya ini ada dashboard-nya seperti ini. Kalau mungkin belum familiar dia dilihat saja. Dulu pertama kali saya lihat ini pusing saya. Ini pisahkan termasukkan kata kunci yang bayi kiwet. kalau enggak bayi kiwet sudah dikeluarkan ke negatif. Evaluasi dashboard CTR dan leads. Kemudian pasang remarketing kalau sudah dapat audiennya cukup. Terus apalagi ini? Ini penting Google Ads ini evaluasinya seperti ini. Yang pertama adalah sistem. Ini ada di sistem. Ada value score. Ada bidding. Ada offset position. Ada CTR. Add copy. Ada conversion rate. Ini masing-masing kita harus analisa. tapi pada kali ini saya akan contohkan bagaimana kita cek sistem sama CTR copy-nya. Ini kalau satu persatu enggak cukup waktunya ini. Ini sistem. Ini di sini. Nyarinya cuma di sini saja. kata kunci yang enggak cocok langsung dimasukkan ke negatif. Itu saja. Di pagar-nya gitu saja biar enggak boncos. Terus kemudian sistem. Yang E2 CTR copy. Ini iklan. Jadi iklannya seperti apa sih? Ad copy-nya bagaimana? Paling tidak minimal rasio interaksinya itu paling enggak minimal 5 persen. 5 persen. Ini 9-10 masih bagus. Minimal 5 persen. Kalau enggak 5 persen nanti ada teknis bagaimana caranya itu ada untuk solusinya itu ada juga. Terus kemudian CTR copy ini CTR copy ini paling enggak kata kunci sama harus minimal harus minimal 5 persen lah. Minimal 5 persen. Scale up. Scale up-nya bagaimana caranya? Scale up itu ada dua. Scale up itu ada dua. Untuk GSN GSN Google Network ini adalah pertama perbesar budget iklan yang kedua perbanyak tema keyword baru itu ada scale out ada scale up ada scale out ini scaling iklan itu GSN seperti itu mungkin budget harian hari ini harian itu mungkin 80 ribu langsung dinaikkan ke 150 ribu seperti itu 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 namanya scale up oke nah ini yang ditunggu adalah apa itu Google Ad Sniper sebentar sebentar kelihatan gak ini ini saya masuk lagi kelihatan gak mas belum 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 berarti kalau pindah gak kelihatan dipilih diklik kontrol kemudian dipilih dua-duanya yang mau di-share code oh yaudah udah masuk ya ini adalah strategi Sniper seorang advisor ini adalah materi terakhir saya Sniper ini adalah kita strategi dengan budget kecil klik banyak maksudnya seperti apa ingat Sniper itu pelurunya dikit tapi kita ter-target betul-betul sangat ter-target untuk mencapai ini kita harus latihan juga latihannya bagaimana itu skor kualitasnya itu harus 10 saya lupa ini tambah lagi skor kualitasnya minimal 9 10 9 10 itu biar apa satu biar budget iklan kita murah itu ingat tadi rumus ad-treng ingat rumus ad-treng itu adalah CPC dikalikan dengan false score itu untuk meningkat false score bagaimana banyak macamnya itu harus satu satu itu teknis untuk langkah kedua langkah kedua langkah kedua adalah cari kata kunci di atas 1-10 ribu maksudnya apa seperti ini contoh ini kita mainnya per kata kunci teman-teman jadi kita mainnya per kata kunci kita tidak mainnya otomatis perlu diingat Google AdSniper itu adalah manual jadi kita yang yang olah sendiri kalau yang otomatis itu Google kita pasrahkan sama Google kalau yang manual ini adalah kita coba per kata kunci contoh gini kita main di kata kunci madu asli ini ada pencarian kata kunci di madu asli itu 14.800 pencarian tinggi banget 14.000 per bulan berarti rata-rata berapa perharinya rata-rata perharinya itu adalah kayak kira gini rata-rata perharinya saya hitung ya anggap aja nih cara ngitungnya gini suaranya tidak suaranya ini dibagi dengan 30 hari kerja berarti pencariannya per hari berapa 500 ya ingat 500 ya iya satu hari 500 pencarian bayangkan kalau kita berada di posisi nomor satu dengan kata kunci madu asli ini 500 pencarian 500 pencarian kita nomor satu udah kita nomor satu di top absolute page one kita mainnya di satu kata kunci nanti mainnya banyak-banyak kata kunci bukan satu kata kunci aja tapi mainnya di banyak kata kunci dengan saat paling nggak satu sampai sepuluh ribu atau yang paling banyak yang mana kalau dengan 500 ini masa sih sehari nggak ada yang masuk ke tempat kita 500 orang ini masa sih dari 500 pencarian ini orang yang ngetikkan madu asli itu nggak masuk ke toko kita nggak ngeklik iklan kita pasti pasti ada pasti ada dengan cara bagaimana ini biddingnya di sini ini salah satu contohnya paling kita paling tidak kita masuk ke bid halaman tertinggi itu kita pasang langsung misalkan 2023 langsung pasang aja per kata kunci itu 2000 itu jadi kita mainnya nggak 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 pasang sama google bongkoan caranya bagaimana klik anggaran ini contoh anggaran anggaran itu anggaran misalkan ini kita anggarkan 200 ribu per hari kita yakin kalau kita pasang 200 ribu atau 500 ribu nggak akan habis itu iklan itu kalau yang klik itu jarang yang klik itu jarang kita bisa naikkan anggaran per hari itu bisa 500 ribu atau 600 ribu atau berapalah itu untuk apa untuk meningkatkan jam tayang eh tayangan tayang dari google semakin banyak tayangan google maka akan semakin iklan kita itu di klik sama orang dilihat banyak orang kemungkinannya CTRnya juga akan tinggi ini bidding di sini ya ubah ini ubah strategi bidding masuk ke CPC manual nah disinilah adalah kuncinya disini nih ini mainnya tag tiap hari estimasi bid halaman bagian atas dan rubah ke CPC maksimal maksudnya bagaimana ini ini bidding ini bidding ini estimasi bid ini halaman bagian atas ini sebesar 5 ribu itu tiap hari berubah ini tiap hari berubah seperti harga harga pasar lah gitu nah kita ini harus masukkan ke sini kalau kita pasang 1768 seperti harga kemarin nggak akan masuk di halaman pertama maka harus ikuti dulu disini harus 5 ribu 77 biar masuk ke PIX 1 di top terus kemudian tata kunti yang dipakai itu banyak macemnya nanti bisa harus pakai paling nggak berasa sama berasa sama exact yang exact tadi apa contoh yang madu asli kita pasang exact lah madu asli di exact pokoknya 500 orang itu paling nggak 30% 20% nya aja lah 20% kali-kali 500 itu paling nggak 100 100 yang nge-click lah dari 100 yang nge-click itu 20% nya paling nggak 20 WA yang masuk itu itu logikanya seperti itu oke sampai sini ada yang tanyakan ini selesai ini terima kasih banyak dan selamat berjuang oke oke silahkan kalau mungkin ada yang ditanyakan oke teman-teman silahkan mungkin di puluh screen dulu oke mau tanya nih ya kapan hari saya kan nyoba untuk Google jadi memang asal ya asal asal iklan gitu kan saya coba budget 50 kemudian itu nggak tayang-tayang jadi apa limited apa perlimit gitu keterangannya itu bisa jadi gini mas itu bisa jadi bidding nya kurang mas 50 ribu kan anggaran per bid nya berapa oh nggak tahu caranya pakai 500 atau seribu kadang orang-orang kasih bidding cuma 500 perak itu biasanya maksimal click itu yang murah kan gitu maksimal click hasilnya 500 ternyata sama Google itu otomatisnya bukan 500 tapi 1500 yang nggak tayang lah dikit terus kemudian anggaran harian kalau misalkan nggak tayang-tayang kadang ini ditunggu udah top up sudah kemudian udah dipasang iklan kasih 50 per hari eh nggak tayang-tayang juga udah langsung naikin aja itu langsung naik aja anggaran misalkan 100 ribu atau 75 ribu aja lah 75 ribu nanti bidding nya di 10 ribu tapi tergantung juga dari keywordnya ya nanti tidak dari keyword planernya itu tadi bid teratas berapa bid terendah berapa diambil tengah-tengahnya gitu sih oke ini ada yang tanya nih saya jual mesin pembuat tahu kira-kira cocoknya itu menggunakan GDN atau GSN mungkin filosofinya dulu nih Pak Tasadar mesin pembuat tahu mesin pembuat tahu kira-kira ada yang nyari nggak mas cek di google deh coba cek di google ada yang nyari nggak mesin pembuat tahu itu ada yang nyari nggak kalau ada ya berani lah mas jika lagi di google trend di google trend itu berapa banyak yang nyari berapa ratus orang yang nyari sama grade planner kalau misalnya nggak dikit nggak apa-apa iklanin aja tapi nanti dengan kata kunci-kata kunci misalnya kita pageri pageri itu jangan sampai banyak orang ini banyak orang yang bukan ter-target itu itu bisa murah kelihatannya nggak terlalu banyak pencarian menurut saya tapi masih peluangnya masih banyak jadi kalau closing langsung closing kayak gitu sama seperti kayak jasa pengeburan sumur orang tukang sunat itu closingnya closing rate-nya tinggi karena betul-betul orang butuh beda orang cari madu kayak gitu beda dengan orang cari madu kan banyak wah madu sini banyak iklan banyak oh kalau nggak di sini tak beli di apotek aja dah itu bisa cara magrinnya gimana ini ya aku share screen ini kelihatan nggak ya ini google google ini cara magrinnya itu belum kelihatan ini close aja share screen ini kelihatan nggak ini close dulu oh close oke close oke ini apain cari ini kelihatan nggak ada dua cara ada dua cara ya yang pertama yang pertama itu sebelum kita iklan kita pagri dulu ya biar nggak ada maling masuk istilahnya seperti itu kata kuncinya di pagri dulu contoh ini jualannya apa ya madu sarang dah madu ya madu sarang tiapin ya madu madu hutan ada ini ada madu sarang ya oke di antara kata kunci ini yang menurut yang menurutmu yang menurutmu istilahnya itu nggak konversi semutkah madu sarang semutkah aku nggak jualan madu sarang semut semutnya ini langsung dimasukkan ke kata kunci terus ini lagi terus caranya satu lagi di klik madu sarang ini banyak kan apis terana adalah aminah apis melfera asli murah apakah asli dilihat lagi ini kira-kira yang bukan yang bukan istilahnya itu konversi kata-kata yang konversi ini dipager apis dipageri apis asli asli sudah dimasukkan ke kata kunci negatif terus coba lagi ini ini cara-cara konyol aja tapi capek lagi madu sarang campur sarang wallet kayak gini walletnya ini dimasukkan ke kata kunci negatif dan seterusnya dan seterusnya itu kalau telaten kalau telaten telaten bagaimana ya nunggu malingnya masuk dulu kalau malingnya masuk dulu baru kita tangkep ambilnya dari mana dari sini dari sistem dari sistem ini ini dari sistem nih dari sistem ini kelihatan gak ya ini biasanya kalau di istilah penelusuran atau sistem kelihatan ya stop dulu baru diganti atau di share screen dulu oh gitu sorry oh kalau pindah gak otomatis ya sorry di istilah penelusuran ini atau di sistem ini ini adalah akan muncul akan muncul itu kata kunci kata kunci yang diketikan orang ini disini ketika ini kata kunci ini gak ada yang cocok dengan kita ya sudah langsung di exclude intinya apa intinya kita nunggu kebobolan dulu misalkan contoh gini ini banyak nih misalkan baru 22 klik baru tahu wah ya konyol juga kita ya ini yang bikin orang boncos kan gitu belum apa-apa sudah orang ngekrik ngawur kalau gitu isinya budget kita habis gara-gara kata kunci kata kunci yang tidak berkonversi itu kalau itu cara kedua kalau misalkan males ya males ya sudah lah tak tunggu dulu malingnya datang tak duduk aneh tak tangkep kayak gini ya istilahnya buang-uang lah kalau uangnya banyak kalau uangnya gak banyak itu tadi caranya ada dua cara terus ada lagi nih ini udah sistemnya sistemnya buka dimana sistemnya bukanya di misalnya di ini sistem ya sorry ini sistemnya bukanya dimana sebentar ini sistemnya itu contohnya disini disini deh ini apa 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 disini contoh disini ini di sistem nih istilah penusuran bawahnya kata kunci disini ada istilah penusuran itu nanti akan tahu kata kunci-kata kunci apa yang yang gak relevan dengan kita ya itu ya itu ada yang lain oke luar biasa ya oke bahas jam 10 mas ya ada waktu 10 menit tenang aja ya oke ada yang lain lanjut ini sebenarnya banyak banget ya kalau untuk iklan yang harus dibahas itu yang jelas kalau untuk google ads satu kata dari saya cepat kaya dan tidak membuat anda miskin itu aja cepat kaya dan tidak membuat anda miskin kok bisa ya bisa aja sekarang anda punya modal uang misalkan saya dulu ada teknik yang namanya itu hit and run ini jadi terapkan salah satu peserta saya di solo itu modalnya itu main kupon beli kupon atau mungkin teman-teman telaten kalau telaten itu tiap kali kita iklan pertama kali dengan email baru biasanya akan dapat kupon dari google sebesar 450 ribu jadi dulu saya juga mainnya seperti itu ketika testing iklan pertama kali saya beli kupon itu beli kuponnya itu sebesar 30 ribu yaudah habis tutup jadi untung masih masih untung lah lumayan kemudian buka lagi iklan lagi oh kelihatannya bagus baru lanjut seperti itu jadi campaign pertama dengan dengan kupon 450 ribu ya dapat lah kan gitu jadi pengalaman baik mana satu campaign satu kata kunci atau satu campaign fullan kata kunci oke satu campaign itu minimal campaign itu nanti ada satu campaign urutannya ya ada campaign ada ad group ada kata kunci setiap ad group itu paling enggak 5 sampai 20 kata kunci ya ingat kata kunci yang bukan relevan aja tapi yang berkonversi itu ada tekniknya namanya itu grouping grouping kata kunci nanti tekniknya gitu jadi enggak bisa satu kata kunci aja itu banyak 5 sampai 20 per group nanti harus belajar dulu anatomi daripada campaign oke untuk pembayaran kita nunggu ditagi atau deposit dulu kalau untuk yang ditagi itu pakai kartu kredit kan gitu kalau untuk yang deposit itu biasanya saya makanya itu langsung pakai transfer langsung biasa biar BCA ke citybank gitu aja itu satu hari langsung ini langsung istilahnya itu langsung top up ada juga sekarang pakai gupe gupe itu langsung juga langsung masuk ke top up kalau produk herbal itu baiknya google search ads atau google display pak karena google search biasanya langsung terbesar oke saya punya produk juga sama itu juga pemainnya juga shopee kan gitu saya pemainnya sama itu istilahnya gini produk saya paling dibawanya shopee iklan kemudian saya kemudian beberapa iklan lainnya ini sebuah mindset lagi perlu diingat menemu dari seribu orang dari seribu orang seribu orang itu yang mau ke shopee berapa persen yang mau ke tempat ini berapa persen istilahnya gini kalau orang di Surabaya Surabaya itu seribu orang ini yang paling tengah itu pasar turi apakah seribu orang mau ke pasar turi semua tidak apakah seribu orang ini mau ke pasar di sebelahnya dia juga tidak kalau grosir ke pasar turi tetapi seribu orang enggak kesana semua pastilah dari seribu orang itu separohnya atau 20% akan mampir ke toko kita itu mindsetnya seperti itu karena kalau dilawan sama shopee ya tidak sekalah tidak sekalah kan gitu karena kita gulaannya di shopee gitu tapi ya itu kita enggak perlu khawatir bahwa istilahnya disana mahal disana murah kita mahal itu enggak laku bisa jadi malah lebih laku tergantung daripada CS kita dan sama copy rating kita kalau herbal itu bisa di search ad juga bisa di google display juga bisa itu bisa diatur nanti itu terus kalau pakai kupon apa tidak rancis pen bagi itu biar akunya aman kemudian untuk adib bayaran pakai jenis transfer kalau pakai kupon itu gini kalau pakai kupon sepanjang iklan teman-teman itu tidak melanggar ketentuan dari google ya aman-aman aja misal anda jualan banyak situ ya enggak boleh herbal yang terlalu mencolok kan gitu atau obat enggak boleh kemudian saya jual dulu pernah jualan software apotek itu juga enggak boleh diperingatkan bukan diano kemudian ada malware juga enggak bisa terus pembayarannya pakai jenis transfer saya lebih senang pakai transfer itu saya selama pakai transfer itu aman-aman aja ada yang pakai jenis ada yang kena band udah mas enggak usah pakai jenisnya pakai transfer penak kan gitu uang tinggal transfer besok nyampe kok gitu saya lebih suka transfer kalau di awal biasanya bidding disarankan google channel tinggi baiknya di depikan dari bid yang disarankan atau disamaikan dengan disarankan gini untuk bidding untuk bidding itu contoh tadi lihat di google planner keyword planner itu berapa paling rendah berapa paling tinggi berapa ambil aja tengah-tengahnya selesai nanti sama google itu ada data kadang kita pasang 1500 sama google kadang cuma 600-800 rupiah aja itu untuk maksimal klik tapi hal yang pertama dilakukan adalah pakai salgibading maksimal klik baru pakai CPA terus gini untuk teman-teman saya saya punya sebuah mindset gini dalam beriklan sepanjang iklan campaign saya itu masih menghasilkan duit masih bisa menghasilkan duit saya itu rekomendasi dari google entah disuruh pakai CPA entah disuruh pakai apapun itu saya abaikan lawang satu campaign bisa ngasih bisa hasilkan 100 juta ngapain dirubah-rubah nanti dirubah maksudnya berubah lagi pening kita jadi gitu tapi itu bagusnya memang seperti itu seharusnya seperti itu seharusnya seperti itu kalau mungkin teman-teman punya apa itu punya campaign atau sudah jalan bagus lah kadang kan kita iseng kadang kita ini iseng kadang kita ini kurang aja ketika kurang aja itu akhirnya di uwa aww akhirnya malah enggak ada konversi malah habis pening ya sudah itu saya punya pengalaman dari sebuah sebuah apa itu namanya sebuah landing page ini contoh landing page kalau teman-teman punya campaign landing page itu persis seperti template-nya Bukalapak persis tetapi ketika saya iklankan omset hanya 10 jutaan 10-20 jutaan kan itu omset tetapi ketika saya rubah total dengan landing page itu bisa omplit bisa seratusan ke atas Alhamdulillah satu produk kan gitu Alhamdulillah oke terus kemudian tips dong bagaimana manajemen supaya akun aman jika kita pakai banyak akun Google Ads dengan serta kupon set atau and forget saya dulu itu aman-aman aja pokoknya saya tutup ganti gitu-gitu gak ada masalah sepanjang iklan kita tidak melanggar ketentuan Google disitu cari aja Googling di support dari Google kan ada itu pelanggaran-pelanggaran apa yang gak diperbolehkan itu itu ya oke ada yang lain 10 nih pas Alhamdulillah oke ya kesimpulannya adalah bagaimana saya belajar sama beliau ya sebulan ya saya belajar semuanya teman-teman ya jadi saya privat sama beliau sebulan tim saya juga saya khususkan ke beliau juga jadi prinsipnya gini teman-teman walaupun saya juga nyepam atau menggunakan menggunakan Facebook organik tapi saya juga menyekolahkan tim saya untuk iklan nah artinya bahwa teman-teman harapan kami dari kelas adalah teman-teman bisa bisa apa open mind artinya artinya bahwa kita bisa menggunakan semua platform semua platform tapi pada prinsipnya kata kunci mulai dari deskripsi itu itu fondasi kalau teman-teman tidak belajar sembilan mantra bicara tentang Google Ads itu agak terlalu nyambung makanya fondasinya butuh diatur mungkin seperti itu ada yang ditanyakan teman-teman kira-kira sebelum kita tutup mungkin closing statement ya atau mungkin closing statement dari Pak Tasada oke itu saja saya rasa kalau mungkin dari teman-teman sudah banyak yang Google Ads harus banyak kliknya lah kan gitu terus kemudian kalau mungkin yang belum Google Ads dan kepingin ke Google Ads saran saya itu fundamentalnya terutama mindsetnya yang tadi itu dipahami betul bahwa kalau masih takut boncos pasti takut ini gak usah udah mending main itu saja uang 500 ribu 100 ribu aja udah pening gak usah mending Pak Tasada sebenarnya yang Pak dapat dari nyentengan itu waktu itu ada anggaran jadi saya menganggarkan jadi memang ini duit marketing bener ya kan saya anggarkan 5% misalkan dari 100 juta misalkan ya ini 5 juta ini harus dibuang di ads dibuat title e-roll untuk nyari database betul gak bisa juga seperti itu memang harus seperti itu karena kalau kita gak sisihkan untuk budgeting buat iklan kita eman karena dari iklan gini saya terserang saya udah banyak silahnya itu apa ya saya udah sering lah ini misalnya dapat project-project yang besar-besar contohnya aja pada saat pandemi ini ini ya PPKM kemarin itu pada saat PPKM itu saya bayang saya gimana cara gaji orang PPKM apalagi PPKM diperpanjangkan gitu ya Alhamdulillah ada satu customer itu bayar saya itu 120 jutaan kalau gak 130 jutaan itu cash kan gitu itu kan luar biasa buat saya dan untungnya ya Alhamdulillah kan gitu jadi hal-hal seperti itu ingat untuk Google Ads itu kita beli data kita beli database customer dan kita beli sebuah insight dari kata kunci yang masuk dan satu lagi dari kata kunci yang masuk dari istilah penelusuran itu kita bisa buatkan sebagai untuk SEO-nya juga masuk kemudian saya masukkan ke YouTube marketing juga masuk karena ini karena hasil dari iklan itu untuk kata kunci itu saya masukkan ke YouTube itu Alhamdulillah itu kalau 10 judul 10 video di YouTube itu paling gak saya dapat 7 video paling pertama itu ada tekniknya tersendiri posting di YouTube ya berapa postingan di YouTube saya perhari itu satu produk ya ini masih males lagi mas seharusnya satu produk itu 6 6 aja gak apa-apa 6 kalau punya 5 produk ya 30 produk kata kunci yang dari insert Google Ads tadi ya ya betul lebih akurat dengan Google Trend dengan yang Ads tadi lebih akurat mana ya pak lebih akurat mana dari kata kunci yang kita riset dari dari Google Trend sama yang di asli adsnya gini kalau dari Google Ads itu adalah yang betul-betul yang mampir ke tempat kita mas oke ya itu yang kita kita pasang iklannya kan gitu misalnya oh orang ini pernah mampir ke website kita gara-gara kata kunci ini kayak gitu oh berarti ya lumayan toh misalkan orang kata kunci grosir madu yang klik 2 ribu orang ya lumayan lah bisa dioptimasi jadi kita gak hanya main kebanyakan mainnya di buying keyword product sama location kita tidak kita beda lagi ya jadi gitu kita udah gak main seperti teman-teman SEO main kan gitu udah beda lagi oke kira-kira teman-teman apa yang dapat Pak Oleh mungkin testimonian dulu apa yang dapat salah satu yang saya lihat itu pertama memang fundamental yang kedua itu mapping ya Pak jadi kita harus paham dulu nih rangka apa namanya itu dan cara mainnya di Facebook ads kalau kalau seperti ini harus khusus ke Pak langsung Pak nanti kita buatin kalau saya udah ngadain itu workshop Google ads itu batch kejelapan itu free semuanya itu gratis selama satu bulan untuk mentoring dan ini saya untuk tahun 2021 saya berhenti dulu saya mau bertapa baru tahun 2022 insya Allah nanti saya bantu teman-teman ya free juga biasanya channelnya ya via biasanya saya pengumuman via ini via Facebook kan gitu itu paling cuma 10 orang 10 orang itu harus betul-betul inilah karena kalau untuk sekarang kalau untuk ini aja paling enggak 3,5-5 jutaan kan ada kan gitu emang saya kasih gratis satu bulan full kayak gitu bisa kita bisa tim viewer bisa ini bisa ngobrol langsung gak ada masalah ketika saya disediakan waktu itu aja sih saya angkatan terakhir kata terakhir saya ya selamat berjuang aja lah oke bisa open camera teman-teman kita closing apa yang dapat kita sharing bentar aja aku mau siapa saya masih aktif disini ya minta waktunya Aswandi apa yang dapat Pak dari saya sekarang ini Pak Pak Irwan lagi nyetir sampai nyetir ya Pak ikut negatif aja dulu Pak ini lagi nyetir Pak siap siap Pak Aswandi apa yang dapat Pak Aswandi jadi yang saya pelajarin tadi riset itu sangat penting dan menggunakan cukup menggunakan Google searching jadi dengan cara yang sangat manual banget itu sudah cukup jadi cukup apa yang paling banyak dicari itulah yang akan kita jadikan kata kunci seperti itu oke pun mulailah ini kayaknya sudah sangat siap sekali nih tadi aku bicara apaan ini Mas Ropik enggak lah saya mula banget yang penting mindsetnya teman-teman mindsetnya karena Pak Tazadeh ini terstruktur slide-nya aja segini saya punya slide-nya Google Ads ini banyak banget keluarin keluarin dong aku mau aku nunggu ilmu nya Mas Ropik buka dong ya kesannya malam ini ya saya baru kenal Mas Bugianto luar biasa terus apa namanya dasarnya kata kunci grouping aduh saya enggak tahu itu harus di grup-grup begitu ya buka kata kunci kata kunci aja pokoknya panjang kata kunci ya terus di kunci di beton itu luar biasa saya baru tahu ada ada kita harus di beton ya mungkin buat teman-teman biasa ya gitu ada di beton gitu terus apalagi tadi ya Google Ads saya kemarin agak-agak lumayan ini ya sama Google Ads itu salah nanti boncos lagi boncos lagi gitu kan saya belum pernah sih Mas belum pernah belum pernah karena kemarin ngobrol terus sama Kut Santosa kita main organik aja lah gitu ya sama organik ternyata kayaknya aku harus coba juga ini Google Ads ini pemahamannya mungkin gak ada sekarang Google Ads tapi minimal tahun depan kalau punya tim punya duit kita udah udah tahu jadi saya pun belajar ke Pak Lazada juga bener-bener intens gitu kan artinya bener-bener teman-teman nanti kita buat kelas lah khususus nanti aku EO-nya lah kalau ngajar tuh gak lupa lupa waktu ya terus ngajar terus jadi bener-bener fokus beliau memang fokus jadi kalau saya kan memang basicnya di manajemen makanya kita begitu balan yang ngajar kayaknya Mas Rofik bisa ajarin manajemennya itu juga UMKM itu bermasalah untuk mau manaj banyak hal luar biasa Mas Rofik ini terlalu banyak saya manajemen aja bahkan yang ngisi timku timku teman-teman Halo Mas Rofik Halo Mas saya nih masih ada yang ragu nih Mas tadi kan kita diberi ilmu tentang Google Ads jadi Google Ads ini ada hubungannya nanti sama media social ads seperti Facebook Ads Instagram Ads TikTok Ads apa bedanya itu Mas itu hanya beda platform aja udah itu aja saya udah beda jalur lah kalau saya gini kalau saya ada pay traffic itu iklan berbayar makanya kenapa teman-teman jangan terjumpa di platform contohnya ya platform TikTok sama Facebook itu lebih mirip jadi kalau teman-teman terbiasa dengan Facebook Ads dengan TikTok itu gak jauh beda saya juga belajar juga TikTok Ads jadi artinya gini loh teman-teman jangan kejebak sama fitur tapi lupa esensi makanya 9 Manta itu esensi sampai kapanpun 9 Manta itu akan saya pakai sampai karyawan saya 100 10 ribu akan saya pakai kenapa karena di 9 Manta itu saya tidak menyebutkan platform makanya saya tidak menyebutkan platform makanya platformnya beda-beda ada Pak Tasada ada nanti ada Mafia Sakti saya undang itu Google Mafia pernah akun dia punya 40 akun Instagram per bulan bisa 10 juta jadi saya undang jadi saya belajar ke beliau juga cukup lumayan jadi artinya jadi artinya bahwa teman-teman jangan kejebak sama fitur kalau disampaikan dari Pak Tasada tadi itu lebih banyak adalah esensi semua mindset kalau tidak punya duit jangan iklan dulu saya dapat banyak mindset di situ akhirnya saya berani menganggarkan budget iklan Google Ads karena saya belajar ke beliau jadi teman-teman jangan keluar dari esensinya sehingga ketika belajar itu tidak ke sana ini belajar ke sini belajar akhirnya bingung Pak Tasada nanti kita membuat kelas khusus nanti saya EO-nya tidak khusus mengajar saja semua sistem saya kata Ayu dia katanya akatan terakhir tapi tidak mungkin kalau ada saya pasti ada akatan selanjutnya tenang saja teman-teman buka kamera kita closing statement mungkin sudah oke makasih banyak oke ya terima kasih Pak Tasada nah teman-teman saya juga salah teman-teman ini ada EO-9 Mantra kira-kira dari 9 Mantra itu butuh masukannya Pak Tasada kira-kira dari 9 Mantra itu penting gak menurut Pak Tasada penting lumayan lah nanti bisa untuk pembula luar biasa Pak Kalil kira-kira dari 9 Mantra ini apa yang dapat Pak Kalil luar biasa memang itu fundamentalnya kita buat autopilot ini saya banyak pesaingnya nanti ini kira-kira Pak oke teman-teman jadi mungkin ini kita closing statement saya ada satu video teman-teman mudah-mudahan oke Pak saya ada ya mungkin itu aja sih mungkin teman-teman ini salah satu video masih banyak salah satu penutup oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan namanya Omri Matyar honor dari Jogodigital dan GBS Nah kami melaunching produk 9 Mantra Digital Marketing 9 Mantra ini adalah produk digital yang membahas tentang fondasi digital marketing bagaimana stand by step tahap demi tahap khususnya bagi Anda sebagai pemula yang pengen mengenal framework tentang digital marketing kami memiliki modul 9 Mantra dan kami mengajak Anda untuk bergabung di e-course ini untuk belajar bahkan kami mengundang Anda kalau ingin menjadi bagian dari afiliate kami untuk mendapatkan 25 juta pertama apa itu 9 Mantra nanti kita akan bahas di e-course lebih lengkap lagi dan 9 Mantra ini kita terapkan di JNB Institute kami memiliki 30 tim lebih dan saat ini kita menjalankannya tahun terakhir dan omsetnya luar biasa nah kami ingin berbagi kepada Anda semua kami ingin berbagi kepada Anda bagaimana cara kami membangun sebuah digital marketing kami mengajak Anda untuk menduplikasi apa yang kami lakukan bagaimana tim kami menjalankan 9 Mantra ini tim kami menjalankan step by stepnya satu demi satu tahap demi tahap dalam menjalankan 9 Mantra ini dan 9 Mantra ini akan menjadi produk wajib khususnya di tim saya sendiri dan para pemilik bisnis khususnya bagi Anda yang tidak ada training center atau Anda butuh materi-materi pelatihan digital marketing secara terstruktur dan sistematis maka 9 Mantra ini sangat tepat sekali atau bagi Anda sendiri yang ingin belajar digital marketing secara runtut secara terstruktur secara jelas dan plus ada pendampingan nah jadi di 9 Mantra ini kita akan dampingi Anda selama 3 bulan teman-teman akan mendapatkan e-course cara membangun tim DMA Anda juga akan mendapatkan file-file tentang bagaimana membangun tim di silam marketing dan Anda juga akan mendapatkan berjalan banyak bonus yang lainnya saya tunggu di webber area 9 Mantra selamat ketik saya Ramaphatia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman itu oke ya teman-teman ya terima kasih sampai jumpa besok ya besok Mas Azam cilik 12 tahun saya alamkan teman-teman terima kasih sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati